Di atas pulau naga ilahi, ledakan, retakan, angin dan awan berembus kencang, buntur dan kilat bergemuruh, seketika membuat semua naga waspada. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berlarian dan menatap langit dengan curiga. Mengapa ini terlihat seperti kesengsaraan surgawi lagi? Kelihatannya tidak seperti itu, tapi ini kesengsaraan surgawi. Siapa yang mengalami kesengsaraan lagi? Lihat, bukankah itu Qin Fei Yang dan Qin Batian? Mungkinkah ini kesengsaraan Qin Fei Yang lagi? Segera. Semua orang melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di langit, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Qin Batian, Qin Fei Yang, jangan pergi terlalu jauh. Sambil meraung, para naga leluhur bergegas keluar dari klan mereka masing-masing. Sekali saja baik-baik saja, tetapi untuk kedua kalinya. Apakah mereka mengira naga tidak ada? Gila. Ketika melihat lunatik, dewa naga tercengang, lalu wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung. Dasar bajingan kecil, beraninya kau datang ke pulau naga suci. Hem. Orang gila itu tertegun, lalu dia menatap naga leluhur dan menyeringai. Bukankah ini Tuan? Murid ini memberi hormat padamu, senior. Apa? Dia memanggil Tuan naga leluhur sebagai guru. Mengapa kita tidak tahu bahwa Tuan naga leluhur memiliki murid sebelumnya? Semua orang terkejut. Namun wajah naga leluhur sangat jelek. Sebab ketika dia melihat lunatik, dia teringat apa yang terjadi di neraka Raja Neter. Guru, jangan bersikap dingin begitu. Bagaimanapun juga, kita masih memiliki hubungan guru dan murid. Si gila tersenyum. Wajah sang naga leluhur tampak muram saat dia mengepalkan tinjunya rat-rat, menimbulkan suara retakan. Desir. Di atas istana naga. Para naga, putri naga, dan pangeran juga muncul. Melihat Kinfei Yang dan dua orang lainnya, para naga dan putri naga memiliki ekspresi jelek seperti naga leluhur lainnya. Pangeran klan naga mengerutkan kening. Mengapa dia mengalami kesengsaraan lagi? Mungkinkah dia berhasil menerobos ke alam abadi yang pertama dengan begitu cepat? Orang gila itu melirik pulau naga dan mengeluarkan cincin yin dan yang miliknya. Dia melemparkannya ke Kinfei Yang dan berkata, mundur. Dengan lambayan tangannya, Kinbatian membawa Kinfei Yang dan mundur seperti kilat. Hah? Ini bukan kesengsaraan Kinfei Yang. Melihat Kinfei Yang mundur, pandangan semua orang tertuju pada si gila. Pertama, itu adalah kesengsaraan Kinfei Yang. Sekarang, itu adalah kesengsaraanku. Apakah kamu iri? Orang gila itu menatap ke arah pulau naga ilahi dan terkekeh. Cemburu. Semua orang tercengang. Dia pasti bodoh. Siapakah yang akan iri dengan kesengsaraan surgawi? Kurang pengetahuan. Tidakkah kau mengerti bahwa hanya monster sejati yang akan mengalami kesengsaraan surgawi? Dengan kata lain, Laozi dan Kinfei Yang adalah monster seperti itu. Sedangkan untuk kalian para naga, tidak ada satu orang pun yang telah melampaui kesengsaraan. Tidak perlu dikatakan lagi, kalian semua hanyalah sampah yang tidak berguna. Orang gila itu tertawa. Kau sedang mencari kematian. Para naga leluhur sangat marah. Dia tidak hanya datang untuk mengatasi kesengsaraan dua kali, dia bahkan menghina para naga. Naga telah ada di dunia kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapan ada yang berani memprovokasi mereka dengan begitu terang-terangan? Apa? Kamu tidak yakin? Ayo, ayo, ayo. Biarkan aku melihatmu mengatasi kesengsaraan juga. Si gila memandang ke sepuluh naga leluhur dengan jijik. Sepuluh naga leluhur mengepalkan tangan mereka dan mata mereka menyemburkan api. Jika tatapan bisa membunuh, Matman pasti sudah mati berkali-kali. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi di langit masih terjadi dan kekuatan yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Kinfei Yang berkata dengan heran, sepertinya itu tidak lebih lemah dari kesengsaraan surgawiku. Iya. Kinbatian menganggup dan mengerutkan kening. Tapi aku tidak mengerti, mengapa dia juga mengalami kesengsaraan surgawi. Kinfei Yang juga bingung. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, apakah itu terkait dengan kekuatan jahatnya? Kekuatan jahat. Kinbatian tercengang. Iya. Setelah kakak senior gila memasuki neraka Raja Neter, semua kekuatan sucinya berubah menjadi kekuatan jahat. Ini mungkin menjadi alasan mengapa dia berhasil melewati kesengsaraan. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Jika memang begitu, maka situasinya pasti lebih buruk daripada situasimu. Karena kekuatan jahat tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Dan kesengsaraan surgawi adalah musuh bebuyutan kuasa jahat. Kata Kinbatian. Kinfei Yang mendengar ini dan tiba-tiba menggigil. Itu benar. Kesengsaraan surgawi adalah musuh bebuyutan kejahatan. Dan kakak senior gila hampir merupakan perwujudan kekuatan jahat. Lalu bukankah akan lebih berbahaya baginya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi? Namun, orang gila itu tampaknya tidak menyadari bahayanya. Tiba-tiba, pandangannya jatuh ke langit di atas istana naga. Dia melirik para naga dan putri Longzun, lalu menatap langsung ke pangeran Longzun dan bertanya, Apakah kamu pangeran itu? Itu aku. Pangeran naga panjang mengangguk. Orang gila itu berkata, Saya mendengar dari Kinfei Yang bahwa kamu sangat tertarik pada ayah ini. Tertarik dengan Anda. Pangeran naga panjang tercengang. Ayah ini juga mendengar bahwa domain naga langit milikmu sama dengan domain setan darah milik ayah ini, yang dapat menyebabkan kultifasi lawan turun lima tingkat kecil. Kata orang gila. Ekspresi kesadaran muncul di mata pangeran naga panjang saat dia bertanya, Apakah kamu yang disebut orang gila? Benar sekali, ayah ini. Si gila mengangguk. Jadi itu kamu. Para pangeran naga panjang mengamati matman dan tertawa, Aku memang sangat tertarik padamu. Haha. Kinfei Yang benar-benar tidak berbohong kepada ayah ini, Kamu memang pengecualian di antara para naga. Tunggu saja, setelah ayah ini menyelesaikan kesengsaraannya, Aku akan berlatih denganmu dengan baik. Orang gila itu tertawa, menatap ke langit, dan berteriak, Astaga, jangan menunda-nunda, cepatlah datang. Orang ini secara terbuka menantang surga. Berengsek. Dia bahkan lebih sombong dari Kinfei Yang. Para naga saling berpandangan. Retakan. Seolah benar-benar merasakan provokasi matman, disertai suara yang memekatkan telinga, kesengsaraan berwarna darah turun. Sudut mulut si gila terangkat saat dia menatap naga leluhur naga hitam dan tertawa, Tuan, silakan tunggu dan lihat, murid ini pasti akan membuatmu bangga. Begitu kata-katanya jatuh. Ledakan. Cahaya ilahi kemasan yang menyilaukan meraung keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan pun menyelimuti segala arah. Ini adalah seni ilahi yang menantang surga. Pupil mata pangeran naga panjang tiba-tiba mengecil. Dia tidak menyangka si gila juga memiliki seni ilahi yang menentang surga. Cahaya ilahi kemasan meraung ke segala arah, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menghancurkan langit saat menerjang kesengsaraan. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut dari naga yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan itu langsung dihancurkan oleh cahaya ilahi kemasan. Apa-apaan ini? Bahkan bisa menghancurkan kesengsaraan, bukankah itu terlalu kuat? Pulau naga ilahi sedang gempar. Baik para naga maupun satu juta manusia yang menyerah kepada para naga, mereka semua tercengang. Ini adalah seni ilahi yang menentang surga. Wang Chang berdiri di langit di atas tanah kultifasi dan menatap si gila di langit seraya bergumam. Apa? Orang ini juga memiliki seni ilahi yang menentang surga. Mengapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Seseorang terkejut. Bukan hanya kalian, bahkan kami dari Istana Dewa Naga Utara tidak tahu banyak tentang orang ini. Kami hanya tahu bahwa dia bersama Qin Fei Yang. Sejak dia memasuki Istana Dewa Naga Utara, dia hanya bergerak satu kali. Pada waktu itu, ada seseorang bernama Gu Fan yang mengandalkan seni ilahi tertingginya untuk membawa orang menantang Qin Fei Yang. Orang gila inilah yang membunuh Gu Fan dalam satu gerakan. Setelah itu, orang gila itu tidak pernah muncul lagi. Jadi, hanya ada sedikit sekali catatan tentangnya. Tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu. Seseorang berkata dengan tidak percaya. Melihat cara si gila dan Qin Fei Yang berinteraksi, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Iya. Mereka pasti berteman. Untuk bisa menjadi teman Qin Fei Yang, tidak perlu dikatakan lagi, orang ini jelas tidak sederhana. Masyarakat di area budidaya tengah berdiskusi dengan penuh semangat. Akan tetapi para naga leluhur mengetahui metode si gila. Karena mereka pun sudah sangat menderita di tangan matman di Valen Valley. Setelah kesengsaraan surgawi menghilang, si gila tertawa dan menatap naga leluhur. Tuan, bagaimana? Aku tidak mempermalukanmu, kan? Iya. Kamu menakjubkan. Aku sungguh bangga padamu. Naga leluhur menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Mereka benar-benar guru dan murid. Apa yang sedang terjadi? Orang gila adalah teman Qin Fei Yang, dan Qin Fei Yang adalah musuh para naga. Bagaimana mungkin musuh para naga menjadi murid dewa naga leluhur? Semua orang bingung. Haha. Terima kasih atas pujianmu, guru. Murid ini akan terus bekerja keras dan memenuhi harapanmu. Orang gila itu tertawa keras. Melihat wajah naga leluhur yang semakin jelek, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Bajingan. Naga leluhur hampir menjadi gila. Kalau bukan karena sang penguasa naga yang menyaksikan dari atas istana naga, dia pasti sudah membunuh dan melarikan diri. Ledakan. Segera. Kesengsaraan surgawi kedua terjadi. Orang gila itu berdiri gagah di langit, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ketika kesengsaraan surgawi kedua turun, cahaya kemasan tiba-tiba membentuk penghalang emas. Ledakan. Kesengsaraan surgawi menghantam penghalang, menyebabkan gelombang kejut apokaliptik meletus dan menghancurkan langit. Namun, penghalangnya tidak hancur. Ayah ini juga akan mencoba menggunakan kesengsaraan surgawi ini untuk menempat tubuhku. Si gila itu menyeringai, lalu seberkas energi petir menembus penghalang dan ditangkap oleh si gila itu. Yang paling. Saat terkena petir, tangan matman hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Sangat kuat. Orang gila itu tercengang. Kelopak mata Kinfe yang berkedut saat dia buru-buru meraung, Jangan main-main, ini adalah kesengsaraan surgawi, musuh bebuyutan kekuatan jahat, ia akan menjadi ancaman fatal bagimu. Dia tidak pernah menyangka orang ini begitu berani bersentuhan dengan kesengsaraan surgawi dalam jarak sedekat itu. Bukankah ini seperti mencari kematian? Ayah ini tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Karena kamu bisa melakukannya, ayah ini pasti bisa melakukannya juga. Si gila mengerucutkan bibirnya, lalu langsung menghisap gumpalan petir itu ke dalam tubuhnya. Langsung. Kulit dan daging orang gila itu terkoyak dan darah mengalir keluar. Meski hanya berupa kilatan petir, namun bagaikan ribuan prajurit dan kuda yang menghancurkan tubuhnya dengan dahsyat. Apakah ini benar-benar musuh bebuyutan ayah? Tidak. Ayah ini gila, mana mungkin aku punya musuh bebuyutan. Orang gila itu meraung, namun hasilnya dia malah memurnikan petir. Tubuhnya juga jelas sedikit lebih kuat. Orang ini. Qin Batian melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bisa melakukan tindakan gila seperti itu. Benar saja, dia seperti namanya, orang gila total. Baiklah, aku yakin. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang tidak berani dilakukan orang ini. 2902 Mendesah. Betapa hebatnya jika dia benar-benar salah satu dari kita para naga. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan mendesah. Dilihat dari penampilan anak ini, prestasinya di masa depan pasti tidak akan lebih rendah dari Qin Fei Yang. Apakah tamu? Naga hitam naga leluhur melotot padanya. Wanita berpakaian putih itu meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, saya hanya berbicara dari lubuk hati saya. Naga hitam leluhur mendengus dan menatap ke arah orang gila, niat membunuh terpancar di matanya. Dia membenci Matman sampai ke tulang-tulangnya. Kebencian semacam ini bahkan lebih besar dari kebenciannya terhadap Qin Fei Yang. Tetapi si gila malah memancingnya dan berkata sambil tersenyum, Guru, bagaimana? Aku tidak mempermalukanmu, kan? Dan melihat sikap main-main Matman, naga leluhur naga hitam benar-benar ingin menjadi gila. Retakan. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi ketiga terjadi. Cepat bunuh dia. Naga leluhur naga hitam meraung di dalam hatinya, tetapi itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Kesengsaraan surgawi diblokir oleh penghalang emas lagi. Kau bahkan tak bisa membunuh semut seperti itu, sialan. Apa gunanya kau? Melihat ini, naga leluhur naga hitam merasa geram. Ledakan. Segera. Kesengsaraan surgawi keempat terjadi. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini juga telah mencapai alam abadi yang awal. Tampaknya kesengsaraan surgawinya sama persis dengan kesengsaraan surgawi Anda. Kin batian berbisik. Dalam. Kin V yang mengangguk. Pada saat itu, kesengsaraan surgawinya yang keempat juga sebanding dengan alam abadi yang awal. Dan sekarang, Matman pun sama. Mungkinkah kesengsaraan surgawi orang gila juga akan melampaui alam abadi dan mencapai alam dominator? Namun, menghadapi kesengsaraan surgawi ini, mata Matman bagaikan obor. Bukan saja dia tidak takut, dia terus menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk menenangkan tubuhnya. Meski setiap tekanan membuatnya menderita sakit fisik, dia tidak mengerutkan kening, seolah dia tidak merasakan sakit. Seni ilahi yang menentang surga memang menantang surga, membantunya menghalangi satu demi satu kesengsaraan surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh orang gila itu juga meledak dengan suara tumpul, dan tubuhnya melambung ke tingkat puncak. Haha! Si gila tak dapat menahan tawa. Kin V yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kesengsaraan surgawi pada awalnya merupakan kutukan kejahatan, tetapi sekarang, orang gila itu melakukan yang sebaliknya, menggunakan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuhnya. Lebih jauh lagi, dia telah berhasil mengolah tubuhnya ke tingkat puncak. Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa mengaguminya. Seperti yang diduga, dia tidak sederhana. Pangeran Naga bergumam. Putri Naga berkata dengan tidak senang, Kakak, mengapa kamu masih memujinya? Bukankah seharusnya aku memujinya? Pangeran Naga bertanya. Dia musuh kita. Bisakah kau katakan kau ada di pihak mana? Putri Naga cemberut. Musuh. Pangeran Naga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa kamu menggelengkan kepala? Putri Naga mengerutkan kening. Adik kecil, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Dan dia dan Kinfei yang cepat atau lambat akan menjadi anggota naga kita. Pangeran Naga tertawa. Menjadi anggota naga kami. Putri Naga terkejut, lalu segera menatap Longzun dan berkata, Ibu, lihatlah kakak laki-laki, dia masih berbicara dalam tidurnya. Longzun tak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya. Mengigau. Pangeran Naga bergumam. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan terus menatap orang gila itu. Tidak cukup. Tubuh ayah ini juga harus mencapai tingkat penguasa. Tinggi di langit. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Untayan kekuatan petir terus menyatu ke dalam tubuhnya. Yang paling. Kesengsaraan surgawi kelima terjadi. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini lebih kuat dari kesengsaraan keempat. Keenam. Yang ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Ketika kesengsaraan surgawi kesembilan terjadi, kekuatan yang mengerikan itu sudah dapat digambarkan sebagai kekuatan yang menghancurkan dunia. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap kesengsaraan surgawi yang berdarah, sambil bergumam, sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Begitu suaranya jatuh. Orang gila itu tiba-tiba mengangkat lengannya. Penghalang emas itu runtuh dan kemudian mengembun menjadi tombak sepanjang 10 meter. Seolah-olah terbuat dari emas, cahaya kemasan menerangi ke segala arah. Orang gila itu meraih tombak dan menebasnya ke arah kesengsaraan surgawi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi dimusnahkan di tempat. Tombak itu bagaikan senjata dewa yang tiada taraf, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang gila itu bagaikan dewa, menunjuk ke langit, dipenuhi aura yang mendominasi. Kesengsaraan surgawi terus turun. Ketika menghadapi kesengsaraan surgawi ke-20, orang gila itu mulai berjuang. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi telah mencapai puncak alam abadi. Ledakan. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan, situasi orang gila itu menjadi semakin buruk. Setiap kali kesengsaraan surgawi turun, dia akan menderita cedera fatal. Ketika kesengsaraan surgawi ke-23 datang, tombak di tangan orang gila itu hancur di tempat. Kekuatan petir yang mengerikan langsung menenggelamkannya. Oh. Disertai lolongan kesakitan, tubuh orang gila itu langsung hancur berkeping-keping. Tidak baik. Ekspresi wajah Kinfei yang berubah drastis. Dia ingat ketika kesengsaraan surgawi ke-23 turun, pedang darahnya runtuh, tubuhnya hancur, dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Saat itu, jika bukan karena busur ilahi matahari terbenam dan senjata-senjata ilahi penentang surga lainnya yang melindunginya, dia tidak akan mampu menahannya. Jangan bantu aku. Orang gila itu berteriak. Dentang. Diiringi suara keras, menara setan darah melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya berdarah meluap ke langit, melindungi orang gila itu. Untungnya, dia memiliki menara setan darah. Kinfei yang menghela napas lega. Apakah kau yakin menara iblis darah saja cukup untuk melindunginya? Kinbatian berkata dengan suara yang dalam. Perlu diketahui bahwa Kinfei yang mendapat bantuan 18 senjata dewa yang menentang surga selama kesengsaraannya, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat menahannya. Jika dia tidak memahami hukum petir pada saat kritis, dia pasti sudah mati. Karena dia bilang tidak butuh bantuanku, maka aku yakin dia pasti bisa melakukannya. Kata Kinfei yang. Ledakan. Kesengsaraan surgawi lainnya terjadi. Menara setan darah sangat menentukan. Ia langsung menyerbu ke sungai bintang bersama jiwa ilahi orang gila itu, memasuki kondisi pulih sepenuhnya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Kinbatian juga mengejar Kinfei yang ke sungai bintang. Orang-orang naga tidak mengikuti kali ini karena Kinfei yang hadir. Kinfei yang tidak seperti Kinbatian. Sebelum Kinbatian dan yang lainnya melakukan sesuatu, mereka akan terlebih dahulu mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka. Namun Kinfei yang tidak mau. Selama ada kesempatan, dia akan bergerak. Dan setelah sekian lama, busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi penentang surga lainnya mungkin telah diperbaiki. Jadi begitu Kinfei yang bergerak melawan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ledakan. Kesengsaraan surgawi datang dengan dahsyat. Menara setan darah juga memasuki keadaan fragmentasi selangkah demi selangkah. Roh artefak itu berkata dengan cemas, Orang gila, aku tidak bisa bertahan lama. Beri aku sedikit waktu lagi. Orang gila itu berbisik sambil melirik kesengsaraan surgawi. Sikapnya yang sembrono sebelumnya telah hilang, dan dia tampak jauh lebih tenang. Apa yang dia lakukan? Kinbatian terkejut. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Orang gila itu benar-benar menutup matanya, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Seolah-olah dia tidak sedang melewati kesengsaraan tetapi sedang berlibur. Apakah dia sudah menyerah untuk melawan? Kinbatian mengerutkan kening. Menyerah untuk melawan. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali bukan karakter kakak gila senior. Kata Kinfei yang. Lalu apa yang sedang dilakukannya? Kinbatian curiga. Kinfei yang juga menatap orang gila itu dengan bingung. Tiba-tiba, dia menggigil dan berkata dengan heran, Orang ini tidak mungkin berpikir untuk bertarung demi bertahan hidup, kan? Apa maksudmu? Kinbatian menatapnya dengan bingung. Hukum guntur. Kinfei yang berkata-kata demi kata. Apa? Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memahami hukum guntur. Kinbatian tercengang. Itulah maksudnya. Kinfei yang mengangguk. Orang ini. Kinbatian menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Apakah semudah itu untuk memahami kekuatan hukum? Bukankah ini memperlakukan hidup seseorang sebagai lelucon? Kamu mengenalnya lebih awal daripada aku, jadi seharusnya kamu mengenalnya lebih baik daripada aku. Dengan bakat dan pemahamannya, dia mungkin benar-benar mampu melakukannya. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan antisipasi. Kinbatian terdiam. Memang, dia mengenali orang gila itu sejak awal. Dan hubungan mereka saat itu cukup baik, jadi dia tahu tentang situasi orang gila itu. Entah karena bakat atau potensinya, dia adalah satu di antara sejuta. Namun, karena ayah angkatnya meninggal saat itu, ia menjadi depresi. Kalau bukan karena perkara ini, prestasi orang gila itu tidak akan lebih rendah darinya. Dengan kata lain, selama orang gila itu serius, dia pasti akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Memikirkan hal ini. Mata Kinbatian tidak bisa menahan untuk menantikannya. Retakan. Ledakan. Kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi semakin mengerikan. Tiba-tiba, kekuatan meningkat ke setengah langkah alam berdaulat. Galaksi mulai runtuh. Situasi di menara setan darah makin lama makin memburuk. Meskipun itu adalah artefak dewa yang menentang surga, meskipun telah memasuki kondisi pemulihan total, itu masih merupakan satu-satunya artefak dewa yang menentang surga. Terlebih lagi, itu berbeda dari busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya yang menentang surga. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya telah dibudidayakan di tanah asal untuk waktu yang lama dan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun menara setan darah belum memasuki tanah asal. Kekuatannya masih pada tingkat artefak dewa biasa yang menentang surga. Ledakan. Ketika kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat ke alam berdaulat awal, menara iblis darah akhirnya tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Cahaya ilahi yang menyilaukan juga meredup. Ledakan. Bencana surgawi itu bagaikan malaikat maut yang langsung menuju ke arah jiwa suci orang gila itu. Akan tetapi, orang gila itu tampaknya tidak menyadarinya dan masih memejamkan matanya. Orang gila itu sendiri tidak merasa cemas, tetapi Qin Feiyang dan Qin Batian yang merupakan penonton, hampir menjadi gila. Buru-buru. Qin Feiyang meraung dalam hatinya. Qin Batian berkata dengan suara berat, Feiyang, cepat bersiap untuk menyelamatkannya. Dalam Qin Feiyang mengangguk. Jika benar-benar sudah sampai pada titik hidup dan mati, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi telah tiba. Qin Feiyang hendak bergerak, tetapi pada saat ini, orang gila itu tiba-tiba membuka matanya dan dua cahaya ilahi meledak. Mengikuti dengan saksama. Di depannya, gumpalan api petir berwarna darah muncul. Aura kekuatan hukum juga menyebar. Ini, petik dua. Qin Feiyang tercengang. Qin Batian juga menatap gumpalan api petir itu dengan kaget. Dia benar-benar melakukannya. Orang ini benar-benar monster. Haha, petik dua. Hukum Guntur, ini terlalu sederhana. Orang gila itu memandang nyala api petir itu dan tidak dapat menahan tawa bangganya. Ledakan. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi melanda dan menenggelamkan orang gila itu. Musuh dari kekuatan jahat, ya, seraplah untukku. Suara mendominasi orang gila itu terdengar dalam kilatan petir. Mengikuti dengan saksama. Suatu pemandangan yang menggemparkan muncul. Petir yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi menyerbu ke dalam tubuh orang gila itu bagaikan air pasang. Adapun petir itu, tidak menyebabkan bahaya apapun pada tubuh jasmaninya. 2903 Sederhana. Qin Feiyang dan Qin Batian saling berpandangan. Untungnya, tidak ada orang lain di sini. Kalau tidak, jika mereka mendengar ini, mereka mungkin akan mati karena marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini memang punya nyali untuk bersikap sombong. Leluhur. Meskipun dia telah menguasai hukum petir dan tidak lagi takut dengan kesengsaraan surgawi, kekuatan suci dalam tubuhnya tetap saja jahat. Secara logika, kesengsaraan surgawi seharusnya masih memiliki beberapa kendala padanya. Tapi sekarang, mengapa tidak ada kendala sama sekali? Qin Feiyang menatap Qin Batian dengan curiga. Inilah misteri hukum guntur. Saat Anda memahami hukum petir, itu sama saja dengan melepaskan belenggu dan tidak lagi terkekang. Faktanya, situasi Anda mirip dengannya. Aura pembunuh, aura jahat, dan aura jahat yang lahir di domen pembantaian juga tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Kata Qin Batian. Tetap ada perbedaannya. Kata Qin Feiyang. Jelas ada perbedaannya. Tapi logikanya sama. Qin Batian tersenyum. Qin Feiyang mengangguk. Ledakan. Berikutnya. Kesengsaraan surgawi terus turun, tetapi semuanya diserap oleh orang gila. Tubuh orang gila juga berhasil ditempa ke tingkat tertinggi. Ketika kesengsaraan ke-99 terjadi, seberkas cahaya keberuntungan turun dari langit dan menyatu ke tubuh si gila. Tubuh si orang gila segera mulai direkonstruksi. Dia pun secara resmi melangkah ke alam abadi. Pada saat yang sama, ia juga mengumumkan berakhirnya masa kesengsaraan. Qin Feiyang melangkah maju dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sama sekali tidak ingin kalah dariku. Tentu saja. Dulu aku sudah kalah dari Qin Batian. Kalau sekarang aku kalah darimu, betapa memalukannya itu. Si gila mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu, kamu seharusnya bahagia sekarang. Hukum guntur, hukum pembantaian, ditambah hukum guntur yang kau peroleh di kuil, kau telah menguasai tiga jenis hukum guntur. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Si gila tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Qin Feiyang tercengang. Ya. Itu karena aku melihatmu memahami hukum petir dengan mata kepalaku sendiri dan mendapat banyak inspirasi. Itulah sebabnya aku bisa memahami hukum petir dengan mudah sekarang. Si gila mengangguk. Bahkan jika itu karena pengungkapan Feiyang, itu tetap sangat mengesankan. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton saat itu. Namun, selain kamu, tidak ada orang lain yang berhasil memahami hukum petir. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Bagaimana mereka bisa sama sepertiku? Saya jenius. Si gila tersenyum bangga. Qin Feiyang dan Qin Batian saling berpandangan tak berdaya. Apakah Anda akan rugi jika tidak bersikap low profile? Beberapa hari kemudian, tubuh matman direkonstruksi. Qin Feiyang mengembalikan cincin alam semesta kepada si gila dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi ke pulau naga ilahi lagi? Itulah yang ada dalam pikiranku. Orang gila itu menyeringai. Qin Batian mengerutkan kening. Dia menatap mereka berdua dan berkata, tidak bisakah kalian berdua berhenti? Saya tidak begitu berbudaya. Bagaimana cara mengejak kata, tenang? Si gila bertanya balik. Qin Batian terdiam. Leluhur, jangan khawatir. Kami tahu apa yang kami lakukan. Qin Feiyang tersenyum dan mengantar Qin Batian ke istana. Kemudian, mereka berdua meninggalkan sungai bintang dan bergegas menuju pulau naga ilahi di bawah. Beberapa hari kemudian, para naga sudah mulai tenang. Saya di sini lagi. Si gila tertawa terbahak-bahak, membuat pulau naga ilahi yang tenang kembali gempar. Apakah kamu sudah selesai? Seekor naga ilahi abadi yang setengah langkah berlari keluar dan meraung. Apa yang bisa kau lakukan pada kami jika kami belum selesai? Si gila menatapnya dengan pandangan provokatif. Anda, sang naga ilahi menggertakan giginya karena marah. Naga leluhur muncul dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi kami lagi. Memprovokasi. Orang gila itu tertegun dan mendesah. Guru, apa yang Anda katakan? Saya murid Anda. Saya menghormati Anda lebih dari apapun. Mengapa saya harus memprovokasi Anda? Naga leluhur meraung, jika kau sungguh-sungguh menghormatiku, maka nyahlah segera. Setiap kali mendengar kata, guru, dia merasa sangat terhina. Betapa tidak menyenangkannya kata, enyahlah. Karena kita guru dan murid, kita harus akrab. Kata orang gila. Enyahlah. Naga leluhur sangat marah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau membuatku sedih. Saya akan membunuh kamu. Naga leluhur tidak dapat lagi menahan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Dia menyerang ke arah penghalang dan orang gila. Aku menunggumu keluar. Orang gila itu segera menunjukkan senyum dingin. Cahaya kemasan meledak dan tombak itu muncul. Si hitam tua, kembalilah. Naga leluhur lainnya mendengar keributan itu dan berlari keluar dari klan masing-masing. Melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dan mereka meraung. Namun, sudah terlambat. Mata si gila berkilat penuh niat membunuh. Dia meraih tombak dan menyerang ke arah naga leluhur. Kau pikir kau bisa menjungkir balikan surga dengan artefak dewa yang menentang surga? Naga leluhur juga dibutakan oleh amarah. Dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga hitam yang besar. Inilah tubuh utamanya. Jadi bagaimana kalau aku kembali ke tubuh utamaku? Wajah si gila penuh dengan penghinaan. Tombak itu menghancurkan langit dan menebas ekor besar naga hitam. Dentang. Disertai percikan api yang menyilaukan, sisik naga itu hancur di tempat dan ekor besarnya terjatuh. Darah naga segera mengalir keluar seperti air terjun. Mengaum. Naga hitam naga leluhur melolong kesakitan. Daging naga leluhur adalah tonik yang hebat jika digunakan untuk membuat sup. Kinfe yang terkeke dan melangkah maju untuk meraih ekor besar naga leluhur dan memasukkannya ke alam kura-kura hitam. Kamu pantas mati, pantas mati. Naga leluhur meraung lagi dan lagi. Kaulah yang pantas mati. Di neraka Raja Neter, kau sebenarnya ingin memanfaatkanku untuk memasuki lembah jatuh. Lihatlah siapa aku. Apakah menurutmu aku seseorang yang bisa kau gunakan? Tubuh si gila dipenuhi dengan permusuhan. Dia mengangkat tombaknya dan menyerang kepala naga leluhur. Namun, pada saat ini, kekuatan naga suci melesat keluar dari istana naga dan melesat menuju tombak surgawi. Ledakan. Orang gila itu terpental di tempat. Pada saat yang sama, Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap istana naga. Dia melihat penguasa naga berdiri di atas istana naga, memancarkan arus dingin yang menusup tulang. Kembali. Sang penguasa naga memandang naga leluhur dari jauh dan berkata dengan dingin. Tetapi. Wajah naga leluhur dipenuhi dengan kengganan. Dragon Soverein berkata tanpa ekspresi, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Mata leluhur naga bergetar. Dia menatap Matman dan Kinfei yang dengan muram sebelum terbang menuju pulau naga ilahi di bawah. Jika kau ingin pergi, kau harus mendapatkan izinku. Kinfei yang mengeksekusi jurus jalan, dan dengan satu langkah, pedang darah muncul. Ketajamannya menyapu ke segala arah, menebas ke arah naga leluhur. Kau sedang mencari kematian. Dragon Soverein mengucapkan setiap kata sambil memancarkan niat membunuh. Memadamkan. Momen berikutnya. Penguasa naga muncul di depan naga leluhur dan melambaikan tangannya. Kekosongan hancur dan lubang hitam ruang waktu muncul. Hukum ruang waktu, kemampuan ilahi yang mendalam. Kinfei yang segera merasakan kekuatan hisap yang kuat yang secara gila menariknya ke dalam lubang hitam ruang waktu. Kemampuan ilahi yang mendalam tidak dapat menghentikanku. Kinfei yang menatap Dragon Soverein. Niat bertarungnya melonjak saat dia menebas lubang hitam ruang waktu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat segera terjadi di daerah itu. Lubang hitam ruang waktu runtuh. Tapi pedang darah di tangan Kinfei yang juga hancur. Kemampuan ilahi mendalam yang sebanding dengan kemampuan ilahi yang menantang surga memang kuat. Kinfei yang menatap Kaisar Naga. Tatapan matanya setajam pisau. Pupil mata Dragon Soverein mengecil. Teknik kata pembunuh ini sudah cukup kuat untuk disamakan dengan kemampuan ilahi yang mendalam. Seseorang harus tahu. Teknik Killwot ini bukanlah teknik Killwot yang sebenarnya. Teknik Killwot yang sebenarnya adalah Slater Domain. Jika Kinfei yang mengaktifkan Domain Pembantaian, hanya senjata ilahi berdaulat yang mampu menghalanginya. He he. Nama Lord Dragon Soverein selalu bagaikan guntur di telingaku. Orang gila yang terlempar itu terbang mendekat dan menatap Longzun sambil menyeringai. Penguasa ini tidak punya energi untuk membuang-buang waktu denganmu. Jika kepunya kemampuan, maka bunuhlah jalanmu menuju Pulau Naga Ilahi. Setelah Dragon Soverein selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki penghalang bersama naga leluhur naga hitam tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan. Melihat punggung Kaisar Naga, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat postur ini, Dragon Soverein sama sekali tidak berniat untuk melawan mereka secara langsung. Dengan penghalang naga S, mereka benar-benar tidak bisa memaksa masuk. Di dalam penghalang, penguasa naga memandang naga leluhur naga hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan penguasa ini. Di masa depan, tanpa izin penguasa ini, jika kau berani meninggalkan penghalang lagi, penguasa ini akan membunuhmu secara pribadi. Iya. Tubuh naga leluhur naga hitam bergetar. Dia segera membungkuk dan menjawab. Hal yang tidak berguna. Dragon Soverein mendengus dingin dan menghilang dari istana naga. Leluhur naga hitam menatap Kinfei yang dan orang gila dengan penuh kebencian. Dia juga berbalik dan menghilang dari klan. Kinfei yang, melihat mereka, mereka berencana untuk bersembunyi di dalam. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak mudah untuk memancing naga leluhur naga hitam keluar dari penghalang, tetapi penguasa naga berhasil menggagalkannya. Ini sungguh tidak mudah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mata si gila tiba-tiba berbinar. Bagaimana kalau kita memancing pangeran naga keluar? Memancing dia keluar. Kinfei yang tercengang. Pangeran klan naga adalah harta berharga longsun. Selama kita membunuh pangeran naga, penguasa naga pasti akan menjadi gila karena marah. Pada saat itu, dia secara alami akan membawa orang keluar dan memulai perang skala penuh dengan kita. Si gila tersenyum licik. Kinfei yang tertawa terbahak-bahak. Ia mengangguk dan berkata, itu ide yang bagus. Namun, mengingat kepribadian pangeran klan naga, jika ia tidak mau, ia tidak akan keluar tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Apakah kamu yakin? Orang gila itu tertegun. Ya. Kinfei yang mengangguk. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Mari mencoba. Orang gila itu melihat ke arah istana naga dan berteriak, Pangeran sialan itu, aku sudah menyelesaikan kesengsaraanku. Ayo, mari kita bertanding. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar melakukan hal yang kekanak-kanakan. Dia mengabaikan si gila dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Benar saja, sesuai dengan harapan Kinfei yang. Pangeran naga tidak terprovokasi, dan istana naga sangat tenang. Saya mendengar Kinfei yang mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak berani menerima tantangannya sekarang? Jangan menjadi pengecut. Orang gila itu meraung, suaranya bergema di seluruh pulau naga ilahi untuk waktu yang lama. Tidak masuk akal, beraninya kau mempermalukan yang mulia seperti ini. Bajingan ini, cepat atau lambat aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya. Pangeran naga tidak bereaksi apa-apa, namun naga dewa lainnya marah besar. Mendesah. Sepertinya kamu memang seperti itu. Pangeran, menurutku kau hanyalah orang yang tidak berguna. Kau bisa bersembunyi di sana selamanya. Orang gila itu mengejek, tetapi betapapun buruknya kata-katanya, pangeran naga tidak membalasnya. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. 2904. Dia benar-benar mampu menjaga ketenangannya. Frenzy mengusap-usap tenggorokannya. Tenggorokannya serah karena semua teriakan itu, tetapi dia tidak bersuara. Sudah ku bilang tidak ada gunanya, aku tidak percaya. Kinfei yang meliriknya. Bagaimana aku tahu kalau dia orang yang tenang? Frenzy tidak berdaya. Kinfei yang berkata, kondisi mentalnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kalau begitu, Anda harus memikirkan sebuah ide. Jangan menunggu Longzun melangkah ke alam dominator. Lihat, sekarang sudah sangat sulit untuk menghadapi mereka. Jika Longzun melangkah ke alam dominator, pasti tidak akan ada harapan. Kata Frenzy. Tidak hanya tidak akan ada harapan, tetapi seluruh dunia kuno, termasuk wilayah utara, makam timur, gurun barat, dan gunung sunyi selatan juga akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kata Kinfei yang. Baguslah kau tahu. Ketika saatnya tiba, Ras Naga pasti akan membasahi alam kuno dengan darah. Akan terjadi perombakan besar-besaran. Kata Frenzy. Namun, hukum ruang waktu Longzun baru berada pada tahap keempat. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Kata Kinfei yang. Jangan pikirkan ini. Semakin cepat kita menyingkirkan penyihir tua ini, semakin baik. Kata Frenzy. Fiuh. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan suaranya, teratai api, tanyakan pada bocah itu apakah berbagai artefak yang menentang surga telah dipulihkan. Oke. Teratai api menanggapi. Setelah beberapa saat, dia berkata, sudah diperbaiki. Sangat bagus. Biarkan mereka keluar. Mata Kinfei yang berbinar. Segera. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, delapan belas artefak yang menantang surga muncul serempak. Hmm. Di bawah, para naga di pulau naga ilahi yang baru saja tenang kembali gempar. Dia mengeluarkan semua artefak yang menentang surga, apa yang dia rencanakan. Semua orang berlari keluar dan menatap delapan belas artefak yang menantang surga termasuk Sunset Bow. Berengsek. Tidak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami para naga mudah diganggu? Sepuluh naga leluhur keluar dengan wajah marah. Aku menggertakmu sekarang, memangnya kenapa? Dulu saat kamu menindas kami, aku tidak melihatmu menahan diri. Orang gila itu mencibir. Sepuluh naga leluhur memiliki wajah muram, tetapi istana naga tidak bereaksi apapun. Sang naga terhormat, pangeran para naga, dan putri para naga tidak muncul. Sang penguasa naga tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sepuluh naga leluhur yang agung terbakar amarah, mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Fei Yang, apakah kau berpikir untuk menghidupkan kembali artefak ilahi yang menentang surga ini dan dengan paksa menghancurkan penghalang? Suara Kin Batian tiba-tiba terdengar di benak Kin Fei Yang. Kita setidaknya harus mencoba. Kin Fei Yang berpikir. Tenanglah dulu. Sekalipun kau ingin melakukan itu, kau harus membiarkan makhluk-makhluk dari prefektur ilahi pergi terlebih dahulu. Kata Kin Batian. Kemana kita akan pergi? Kin Fei Yang bertanya. Dunia kura-kura hitam. Kata Kin Batian. Tidak. Dunia kura-kura hitam tidak dapat menampung begitu banyak orang. Selain itu, begitu orang-orang ini muncul di dunia kura-kura hitam, mereka pasti akan mengganggu ketertiban dunia kura-kura hitam. Kin Fei Yang menolak dengan tegas. Lalu selain dunia penyuh hitam, kemana lagi mereka bisa pergi? Kin Batian mengerutkan kening. Kin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, aku memang punya tempat dalam pikiranku, empat wilayah. Empat wilayah. Kin Batian tetap diam. Sekarang para naga terjebak di Pulau Naga Suci, mereka tidak dapat mengganggu pintu masuk empat wilayah. Jadi, kita bisa memindahkan sementara penduduk prefektur ilahi ke empat wilayah. Kata Kin Fei Yang. Itu juga berhasil. Kin Batian menganggup dan berkata, kalau begitu masuklah dulu, kita akan membahasnya. Baiklah. Kin Fei Yang menanggapi dan berbalik menatap si gila. Orang gila itu berkata, apa yang kau lihat dariku? Cepatlah dan lakukan. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan membawa orang gila dan berbagai artefak ilahi yang menantang surga ke dunia kura-kura hitam. Dan Kin Batian berada di depan kastil kuno saat ini. Kin Fei Yang melang di depan Kin Batian dan mengerutkan kening. Jika kita benar-benar ingin pindah ke empat wilayah, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Kin Batian berkata, jadi saya akan memobilisasi semua seratus delapan jenderal. Tunggu, apa maksudmu? Orang gila itu buru-buru menyela keduanya dan bertanya dengan curiga. Kin Fei Yang berkata, untuk jaga-jaga, kita akan memindahkan penduduk prefektur ilahi ke empat wilayah sebelum perang dimulai. Pindahkan semuanya ke empat wilayah. Orang gila itu tercengang. Itu proyek yang besar. Jadi, kami membutuhkan banyak tenaga kerja. Setelah Kin Fei Yang berkata demikian, dia menoleh ke arah Kin Batian dan berkata, kalau begitu, aku serahkan masalah ini pada istana pembunuh naga. Oke. Kin Batian mengangguk. Kin Fei Yang melanjutkan, dan sumber daya prefektur ilahi, seperti urat kristal dan garis jiwa, juga harus diambil. Itu suatu keharusan. Jika sumber daya ini hancur, maka meskipun naga dihancurkan oleh kita, prefektur ilahi pada akhirnya akan menjadi tempat yang kekurangan kiesensi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mau kembali ke prefektur ilahi. Meskipun empat wilayah itu luas, mereka tidak dapat menampung begitu banyak makhluk. Kata Kin Batian. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita lakukan. Oke. Kin Batian mengangguk. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Kin Batian ke Zong Su. 108 jenderal berkumpul cepat. Saat suara Kin Batian memudar, 108 sosok melesat keluar dari segala arah. Sekarang, para jenderal ilahi ini semuanya adalah penguasa yang kuat di alam mayat hidup yang fenomenal. Namun, bahkan meskipun kultivasi mereka telah menjadi lebih kuat, mereka masih menghormati Kin Batian seperti biasa. Lagipula, Kin Batian bukan hanya kuat, tetapi ia juga memiliki Kin Fei Yang sebagai pendukung kuat. Itu benar. Di masa lalu, di mata semua orang, Kin Batian adalah pendukung Kin Fei Yang. Tetapi sekarang, dengan bangkitnya Kin Fei Yang, posisinya diam-diam telah berubah. Sekarang, Kin Fei Yang adalah pendukung Kin Batian. Saya punya tugas untukmu. Keluarlah segera dan pergi ke barat, utara, selatan, dan timur secara terpisah. Pindahkan semua makhluk di prefektur ilahi keempat wilayah. Kata Kin Batian. Ya. Ke 108 jenderal itu tidak bertanya mengapa. Yang harus mereka lakukan adalah melaksanakan perintah itu. Keluar. Kin Batian menoleh ke Kin Fei Yang dan berkata. Kin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum. Dengan lambayan tangannya, dia muncul di atas pulau naga ilahi bersama Kin Fei Yang dan 108 jenderal. Bukankah mereka adalah 108 jenderal istana pembunuh naga? Apa yang mereka lakukan di sini? Para naga terkejut. Pertama, 18 artefak ilahi yang menentang surga muncul, dan sekarang, 108 jenderal ini. Apa yang akan dilakukan Kin Fei Yang? Jangan menunda. Kin Fei Yang memperingatkan sambil melihat ke 108 jenderal. Oke. Ke 108 jenderal mengangguk. Kin Batian melambaikan tangannya dan membuka empat saluran transportasi ruang dan waktu. Ia tersenyum dan berkata, Pergilah. Setelah menyelesaikan tugas, kita akan bertemu di pantai utara. Iya. 108 jenderal segera dibagi menjadi empat kelompok dan memasuki saluran transportasi waktu dan ruang. Melihat ke belakang 108 jenderal, pupil mata wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengecil. Dia berkata, Lihatlah kultivasi mereka. Apakah mereka semua telah mencapai tahap mayat hidup yang lebih besar? Naga leluhur lainnya melihat dan jejak ketidakpercayaan merayapi wajah mereka. Seperti yang diduga, 108 orang ini telah melangkah ke tahap abadi yang sangat sukses. Sepertinya susunan waktu alam kura-kura hitam tidak sesederhana yang kita duga. Kata naga leluhur naga darah. Situasinya semakin buruk bagi kita para naga. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Setelah 108 jenderal pergi, Kinfei yang merenung sejenak. Dia menatap Kinbatian dan berkata, Leluhur, aku akan pergi ke kota Naga Suci terlebih dahulu. Kota Naga Suci. Kinbatian tercengang. Senyum samar muncul di matanya. Dia berkata, kau akan menemui sangguan Kiyu, kan? Kinfei yang berkata tanpa daya, Leluhur, tidak bisakah kau tersenyum begitu aneh? Benar-benar. Kinbatian tertawa. Bahkan orang bodoh pun dapat melihatnya. Kinfei yang memutar matanya. Kinbatian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia berkata, saya telah mendengar tentang sangguan Kiyu dan situasi Anda. Saya juga secara khusus menyelidiki gadis ini. Dia memang gadis yang baik. Kemudian, Kinfei yang berkata dengan wajah gelap. Dia bahkan diam-diam menyelidiki sangguan Kiyu. Apa yang dia coba lakukan? Jangan bersikap membosankan. Merupakan suatu berkah bagimu bahwa gadis yang baik menyukaimu. Kata Kinbatian. Bagaimana denganmu? Tidakkah kau bertemu dengan wanita yang kau sukai di alam kuno? Kata Kinfei yang aku. Kinbatian tercengang. Ia berkata, saya sudah sangat tua. Bagaimana saya bisa punya energi untuk memikirkan hal ini? Jadi, kamu punya ide itu, tapi kamu tidak berdaya. Leluhur, kau sudah selesai. Saat aku kembali ke alam kura-kura hitam, aku akan memberitahu nenek buyutku. Kinfei yang berkata sambil tersenyum licik. Pergilah. Kinbatian melotot ke arah Kinfei yang dan berkata, jangan bertindak gegabuh. Kamu tahu sifat nenek buyutmu. Jika dia mendengar ini, bagaimana aku bisa hidup tenang di masa depan? Haha. Leluhur, kamu juga seorang suami yang patuh pada istri. Kinfei yang tertawa. Suami yang diperintah istri. Ini yang namanya rasa hormat. Kinbatian memelototi Kinfei yang. Kalau begitu, kau harus menjilatku. Kalau tidak, suatu hari, aku akan membocorkan rahasia. Kinfei yang tersenyum licik. Bocah, kamu mau dipukuli. Wajah Kinbatian menjadi gelap. Beraninya kau mengancamku. Anda minta dipukul. Hehe. Kinfei yang menyeringai. Kota Nagasuci. Dengan kedatangan para jenderal ilahi, seluruh kota Nagasuci menjadi kacau. Mereka ingin kita pindah ke wilayah utara. Apakah kamu bercanda? Tanah Suci adalah rumahku. Aku lebih baik mati daripada pergi. Saya juga. Saya tidak ingin meninggalkan rumah saya. Banyak orang agak resistan terhadap gagasan pindah. Apa yang Anda tahu? Ini demi kebaikanmu sendiri. Pertempuran kita dengan para naga akan segera dimulai. Apakah kau ingin tinggal di sini dan menunggu kematian? Jiang Dafai berdiri di samping sekelompok jenderal ilahi dan berkata dengan marah. Sebagai penguasa kota Nagasuci, sudah sewajarnya ia bertugas bergerak. Tetapi kita tidak harus pergi ke empat wilayah. Kita bisa mundur sementara ke laut utara dan kembali ketika pertempuran usai. Itu benar. Wilayah utara sangat jauh dari pulau naga ilahi. Bahkan jika kamu menghidupkan kembali artefak ilahi yang menentang surga, kamu tidak akan terpengaruh. Semua orang berbicara satu demi satu. Bagaimana jika pertempuran menyebar ke laut utara? Tiba-tiba terdengar suara dingin. Kemudian dua sosok muncul, mereka adalah Qin Fei Yang dan Qin Batian. Tuan Muda Jiang Dafai bergegas mendekat dan berkata dengan wajah khawatir, orang-orang ini tidak mau bergerak. Qin Fei Yang, bisakah kamu memahami kami? Bagaimanapun juga, kita semua lahir dan dibesarkan di tanah suci. Jika Anda meminta kami pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan meminta kami meninggalkan segalanya? Melihat Qin Fei Yang muncul, orang-orang di kota di bawah buru-buru berkata. Saya mengerti kengganan dan rasa sakit saat meninggalkan rumah Anda. Tapi sekarang tidak ada jalan lain. Kau harus pergi. Kalau tidak, begitu pertempuran menyebar ke seluruh tanah suci, akan terlambat bagimu untuk pergi. Kata Qin Fei Yang. Tetapi, semua orang ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada tapi. Keputusan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dan aku berjanji kepadamu bahwa ketika pertempuran dengan naga berakhir, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tentu saja, jika kamu bersikeras tidak pergi, maka aku tidak akan memaksamu. Namun ketika pertempuran dimulai, jangan harap kami akan peduli dengan hidup dan matimu. Karena saat itu, saya khawatir kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Pikirkanlah baik-baik. Dan bagi mereka yang memutuskan untuk pindah, segera kemasi barang-barangnya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengabaikan orang-orang itu dan terbang menuju pavilion harta karun. 2905 Di depan sekolah harta karun. Sangguan Kiyu berdiri di pintu, memandangi kerumunan orang yang kacau di jalan. Kepala pelayan, apa yang harus kita lakukan? Seorang penjaga di sampingnya memandang Sangguan Kiyu dan bertanya dengan panik. Mengapa kamu panik? Sangguan Kiyu melotot padanya, lalu menatap Qin Fei Yang. Suara mendesing. Qin Fei Yang mendarat di depan Sangguan Kiyu dan tersenyum padanya. Salam, Tuan Mudakin. Sekelompok penjaga dan anggota staf membungku untuk memberi hormat. Hmm. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Kiyu menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah pindah adalah hidemu? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Jantung Sangguan Kiyu berdebar kencang. Ia berkata, jadi, pertempuran antara kita dan para naga benar-benar akan segera terjadi. Iya. Saya tadinya ingin melakukannya, tetapi para leluhur mempertimbangkan makhluk-makhluk dari Tanah Suci, jadi kami berdiskusi dan memutuskan untuk memindahkan makhluk-makhluk dari Tanah Suci ke empat domain terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang. Aku harus pergi juga. Tanya Sangguan Kiyu. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Tetapi, Sangguan Kiyu mengerutkan alisnya yang indah. Apa? Masih enggan meninggalkan Tanah Suci. Qin Fei Yang tersenyum. Anak bodoh, dia tidak segan meninggalkan Tanah Suci, dia segan meninggalkanmu. Qin Batian berdiri di udara dan menatap Qin Fei Yang yang seperti balok kayu, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sangguan Kiyu mendengar ini dan menatap Qin Fei Yang dengan sepasang mata penuh kebencian. Ada apa dengan ekspresimu itu? Aku rasa aku tidak menindasmu. Qin Fei Yang curiga. Sangguan Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dasar bodoh. Dia berkata, ya, aku enggan meninggalkan Tanah Suci. Kita baru saja menetap, dan sekarang kita harus pindah. Tidak masalah. Saat pertempuran berakhir, kau bisa kembali jika kau mau. Dan saat itu, kau akan menjadi kepala pengurus sekolah harta karun. Qin Fei Yang tersenyum. Kepala pengurus sekolah harta karun. Gumam Sangguan Kiyu. Sebenarnya, yang dia pedulikan bukanlah kepala pengurus sekolah harta karun sama sekali. Dia hanya ingin tinggal di Senzu dan melihat pria ini beberapa kali lagi. Berkemas dan kembali ke wilayah utara terlebih dahulu. Kembalilah setelah semuanya selesai. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah. Sangguan Kiyu menganggup dan memberanikan diri. Ia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, bolehkah aku memelukmu? Itu bukan ide bagus. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Tidak bisakah kamu bersikap kuno seperti itu? Anggap saja ini sebagai perpisahan antar sahabat. Sangguan Kiyu mengulurkan tangannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengangkat lengannya dan menarik Sangguan Kiyu ke dalam pelukannya. Dengan kecantikan dalam pelukannya, wanginya menyerbu hidungnya. Tetapi meskipun begitu, dia tidak memiliki pikiran yang tidak pantas di dalam hatinya. Bukannya dia tidak mengerti. Dia hanya tidak ingin hal ini berlanjut. Adapun Sangguan Kiyu, mereka bisa saja menjadi teman atau orang kepercayaan, tetapi sama sekali tidak ada hubungan romantis di antara mereka. Sangguan Kiyu tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Fei Yang, dan dia tidak ingin tahu. Dia hanya ingin menikmati kebahagiaan dipeluk oleh seseorang yang dicintainya. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam di dada Qin Fei Yang. Dia ingin membekas dalam jiwanya selamanya. Dia ingin momen ini abadi. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Dia berbisik, pertempuran dengan para naga sangatlah sulit. Kamu harus berhati-hati dan berusaha untuk bertahan hidup. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Kiyu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, selama kamu selamat, aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kamu gadis kecil. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan mengusap kepala Sangguan Kiyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Tapi Sangguan Kiyu sedikit kecewa dengan cintanya. Karena dia dapat merasakan bahwa cinta Qin Fei Yang padanya bukanlah cinta seorang pria kepada seorang wanita, melainkan cinta seorang kakak kepada adiknya. Mungkin ini bagus. Dia menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Kemudian dia dengan tegas meninggalkan pelukan Qin Fei Yang dan berbalik untuk melihat para penjaga dan staff pavilion harta karun. Beritahu mereka untuk bersiap memindahkan pavilion harta karun di kota-kota besar di Tanah Suci. Dan dengarkan pengaturan dari Jenderal Abadi Kuil pembunuh naga selama proses pemindahan. Atas perintah Sangguan Kiyu, seluruh pavilion harta karun Tanah Suci mulai sibuk. Melihat pavilion harta karun bersiap untuk dipindahkan, yang lain tidak berani ragu dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Dalam sekejap mata, dua bulan berlalu, Qin Fei Yang tinggal di utara sepanjang waktu. Dia secara pribadi menyaksikan kota-kota berubah menjadi kota kosong. Dia juga melihat keengganan di mata orang-orang yang pergi. Dia tahu lebih dari siapapun bagaimana rasanya meninggalkan rumah. Dia tidak ingin seorang pun meninggalkan Tanah Suci. Tetapi ini adalah pilihan yang harus dibuatnya. Makhluk di Tanah Suci harus pergi. Qin Fei Yang melepaskan pikiran ilahinya, yang menyebar ke segala arah. Bukan saja kota-kotanya kosong, tetapi juga tidak ada binatang buas di pegunungan di luar kota-kota itu. Dia sama sekali tidak dapat merasakan aura spirit vein dan crystal vein. Sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Suara mendesing. Dua bulan berlalu, di langit di atas kota Naga Suci, 108 jenderal kembali. Apakah semuanya sudah diatur? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Ke 108 jenderal itu mengangguk. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, 108 jenderal menghilang dan si gila muncul. Dia telah sibuk selama total 4 bulan. 4 bulan di luar sama dengan 120 ribu tahun di alam kura-kura hitam. Kultifasi lunatic sudah stabil. Dan selama ini, dia telah memahami kekuatan hukum. Bagaimana pemahaman Anda tentang kekuatan hukum? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Si gila tersenyum misterius. Masih membuatku penasaran. Qin Fei Yang terdiam. Jangan bertele-tele. Ayo pergi. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Orang gila itu menatap laut pedalaman, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan membuka sebuah altar. Laut pedalaman. Kaisar Putri Duyung menjaga pantai seperti biasa. Pedang patah itu melayang di langit, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Suara mendesing. Ketika Qin Fei Yang dan lunatic tiba, Kaisar Putri Duyung membuka matanya dan bertanya, apakah semuanya sudah diatur? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Fiuh. Kaisar Putri Duyung menghela napas panjang. Ia berdiri dan melihat ke arah pulau naga ilahi. Aku sudah lama menunggu momen ini. Qin Fei Yang berkata, tetapi ini juga merupakan pertempuran yang paling sulit. Kita harus menghadapinya, kan? Kaisar Putri Duyung tersenyum. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apa selanjutnya? Kaisar Putri Duyung bertanya. Selanjutnya, kirim pesan kepada Kaisar Sayap Hitam dan yang lainnya. Pergilah ke Laut Barat, Laut Utara, Laut Timur, dan Laut Selatan. Siapapun yang mencoba memasuki keempat wilayah itu akan dibunuh tanpa ampun. Tubuh Qin Fei Yang memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Dia tidak terlalu khawatir tentang hal-hal lain. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah para naga akan putus asa dan mengirim orang ke empat wilayah untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan di sini? Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Di sini, kata Qin Fei Yang. Baik-baik saja maka. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan melangkah ke Laut dalam bersama lunatik. Mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju pulau naga ilahi. Kamu harus menang. Kaisar Putri Duyung meraung. Kami akan melakukan yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum tanpa menoleh. Mereka harus menang. Sejujurnya, apakah itu Qin Fei Yang atau lunatik, mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, para naga memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Namun mereka akan melakukan yang terbaik. Untuk dunia kuno, untuk miliaran makhluk hidup, dan untuk diri mereka sendiri. Sebab jika naga tidak disingkirkan, mereka tidak akan pernah menikmati hari yang damai. Pulau naga ilahi saat ini luar biasa sepinya. Baik itu berbagai naga leluhur atau mereka yang mengandalkan naga, mereka semua berkultivasi dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura bergulung-gulung. Aura pembunuh yang mengerikan meliputi semua arah. Seolah-olah dua dewa kematian sedang mendekati pulau naga ilahi. Hah. Para naga merasa khawatir. Para leluhur berbagai naga bergegas keluar dari klan mereka dan melihat ke arah sumber aura tersebut. Perlahan-lahan. Dua sosok mendekat dari jauh dan memasuki garis pandang mereka. Itu Qin Fei yang gila. Apa yang mereka lakukan di sini lagi? Para leluhur berbagai klan menjadi murka. Setiap beberapa hari, mereka akan datang ke pulau naga suci untuk jalan-jalan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ini adalah taman belakang mereka sehingga mereka dapat datang dan pergi sesuka hati? Kapan naga mengalami sikap pengecut seperti itu? Di hadapan mereka, belum lagi datang ke pulau naga ilahi, tak seorang pun punya nyali untuk memasuki laut dalam. Apakah menurutmu itu menyenangkan? Ketika Qin Fei yang dan lunatik tiba di atas pulau naga ilahi, patriark naga hitam segera meraung. Bermain. Qin Fei yang dan lunatik tercengang. Para naga hitam berteriak, datang ke pulau naga suci setiap beberapa hari, aku ingin bertanya padamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pulau naga ilahi sekarang setara dengan taman belakang kita. Kita bisa datang dan pergi sesuka hati, apa yang bisa kamu lakukan? Wajah sigila penuh dengan penghinaan. Anda. Para leluhur berbagai klan melotot. Qin Fei yang menatap leluhur naga hitam dan berkata sambil tersenyum, dendam kita tidaklah dangkal. Aku ingat saat pertama kali datang ke tanah suci, aku dicegat olehmu. Terus. Para naga hitam mencibir. Terus. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu punya nyali untuk keluar dan bertarung denganku. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Apakah menurutmu aku bodoh? Para naga hitam mencibir. Orang gila itu berkata dengan nada menghina, kalau kau tidak punya nyali, katakan saja, kenapa kau masih mencari-cari alasan. Anda. Para naga hitam menggertakkan giginya dan menatap lunatik. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Aku tidak akan menggunakan seni ilahiyah yang menentang surga atau artefak ilahi yang menentang surga. Selama kau dapat mengalahkanku, aku akan siap membantumu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Tidak ada seni ilahi yang menentang surga atau artefak ilahi yang menentang surga. Naga leluhur naga hitam tercengang. Itu benar. Saya, Qin Fei yang, selalu menepati janji. Jika saya mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Jika kalian masih belum punya nyali untuk keluar, maka aku benar-benar harus melihat kalian para naga dengan cara yang berbeda. Kata Qin Fei yang. Apa kamu yakin? Leluhur naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Saya yakin. Dan aku tidak akan menggunakan tiga ribu inkarnasi, aku juga tidak akan membuka mata surga. Kata Qin Fei yang. Ini. Patriark naga hitam sedikit tergoda. Seperti yang diketahui semua orang, cara terkuat Qin Fei yang adalah artefak ilahi yang menentang surga, mata surga, dan tiga ribu inkarnasi. Kalau memang dia tidak menggunakan cara-cara itu, maka dia sama saja dengan ular berbisa yang tidak bertaring, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Jangan gegabu, ini jelas jebakan. Melihat hal itu, para leluhur lainnya pun bergegas mencoba membujuknya. Hati Patriark naga hitam bergetar ketika mendengar ini. Orang ini terkenal licik. Jika dia benar-benar kabur, dia mungkin akan langsung menggunakan artefak ilahi penentang surga untuk membunuhnya. Jangan menganggapku hina sepertimu. Aku akan melakukan apa yang kukatakan, aku hanya bertanya apakah kau berani. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menatap para leluhur lainnya dan berkata, kalian juga bisa keluar dan bertarung denganku. Selama aku kalah, kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan terhadapku. 2906 Para leluhur saling memandang. Pada akhirnya, tidak ada yang menerima tantangan itu. Para naga yang bermartabat, dan para leluhur dari berbagai klan, sebenarnya tidak memiliki seorang pun yang menerima tantangan tersebut. Kalian benar-benar membuatku memandang kalian dalam sudut pandang yang berbeda. Bolehkah aku bertanya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memerintah alam kuno? Teriak Qin Fei yang. Jangan lancang. Naga hitam meraung. Kalau begitu, keluarlah dan gunakan kekuatanmu untuk membungkanku. Teriak Qin Fei yang. Ketika para naga hitam mendengar ini, mereka terdiam lagi. Menghadapi provokasi yang tak terkendali seperti itu, siapa yang tidak marah? Bisa dikatakan demikian. Para leluhur sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Namun pihak lainnya adalah Qin Fei yang. Mendengar nama Qin Fei yang saja, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, apalagi melawan. Kalian semua, cepat kembali untuk berkultivasi. Tiba-tiba, teriakan Longsun bergema di istana naga. Ketika para leluhur mendengar ini, wajah mereka langsung berubah saat mereka buru-buru terbang kembali ke klan masing-masing. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Longsun akan begitu pengecut. Orang gila itu tertawa keras. Naga emas segera berhenti di udara dan berkata dengan marah, bocah kecil, jangan lancang. Bukankah begitu? Pakar nomor satu yang terhormat di alam kuno, penguasa para naga, bahkan tidak berani menerima provokasi kita. Benar-benar lelucon. Orang gila itu mencibir. Tuan Longsun, izinkanlah hamba keluar dan bertarung melawan mereka. Naga emas adalah seorang lelaki tua yang mengenakan juba emas. Ia memandang istana naga dan meraung. Itu benar. Jika kita tidak membiarkan mereka terus bersikap lancang, jika kita tidak membiarkan mereka, dimanakah harga diri kita? Para leluhur lainnya juga membuka mulut mereka, penuh dengan amarah. Harga diri. Setelah sekian lama bersembunyi di pulau naga ilahi, apakah menurutmu kamu masih punya harga diri? Martabatmu telah lama kau buang dan kau berikan pada anjing. Tidak. Anjing tidak suka memakannya. Orang gila itu terkekeh. Bajingan, bajingan. Para leluhur menjadi murka, berlutut di udara, menatap istana naga, mereka meraung, Tuan Longsun, kami meminta untuk bertempur. Istana naga sepi. Longsun tidak menampakkan dirinya dari awal hingga akhir, jadi tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan naga berdaulat. Para pemimpin klan berteriak dengan marah. Baiklah. Suara Longsun akhirnya terdengar. Mengikuti dengan saksama. Suatu kekuatan tak kasat mata turun, dan para leluhur merasakan tubuh mereka menjadi ringan, lalu mereka segera muncul di luar batas. Haha. Setidaknya kamu punya keberanian. Orang gila itu memandang ke sepuluh orang itu dan tertawa. Para naga memiliki total sepuluh klan, jadi jumlah pemimpin klan sama dengan naga leluhur, sepuluh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Naga hitam tertawa sinis. Para naga emas memandang Kinfei Yang dan berkata, bukankah kita sepakat untuk tidak menggunakan benda-benda suci yang menentang surga. Tiga ribu inkarnasi dan mata surga. Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Naga leluhur naga emas melangkah maju dan kekuatan naganya meraung ke segala arah. Seperti banjir, dia menerkam Kinfei Yang. Fei Yang, semua pemimpin klan berada di tahap mayat hidup sukses kecil, kamu tidak boleh ceroboh. Suara Yezong tiba-tiba terngiang dalam pikiran Kinfei Yang. Jelas sekali. Semua orang berada di dalam alam kura-kura hitam, memperhatikan situasi di luar. Tahap undet sukses kecil. Kinfei Yang bergumam. Tahap undet setengah langkah dan tahap undet sukses kecil hanya berjarak dua alam kecil. Lebih-lebih lagi. Meskipun kultifasinya tidak sebaik patriark naga, orang harus tahu bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat berdaulat. Ledakan. Sederhana dan penuh kekerasan, dia langsung meninju keluar, dan kekuatan naga dari naga emas pun musnah di tempat. Mengikuti dengan saksama. Kinfei Yang melangkah maju, mendarat di depan naga emas, dan melancarkan pukulan. Kau bahkan tidak membuka seni ilahi milikmu, siapa yang kau pandang rendah. Naga emas itu meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya dengan ganas. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Dengan bunyi, krek, lengan naga emas hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini. Adegan ini mengejutkan naga emas. Sembilan leluhur lainnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa tubuh fisik orang ini sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Sudah berapa lama, dan kamu benar-benar lupa bahwa tubuh fisikku telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi. memandang naga emas dengan mengejek. Tentu saja saya ingat, tapi bukankah saat itu saya baru saja mencapai panggung pinakel. Naga emas berteriak. Panggung puncak. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Lihatlah ingatanku. Saat dia mengalami kesengsaraan di atas pulau naga ilahi, kekuatan fisiknya memang baru mencapai tahap puncak. Jadi, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tetapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa setelah dia melewati kesengsaraan di sungai bintang, dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk melembutkan tubuh fisiknya, meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya ke tingkat berdaulat. Mengenai hal ini, bahkan penguasa naga, naga leluhur, dan para pangeran tidak mengetahuinya. Karena saat itu, mereka telah meninggalkan sungai bintang dan kembali ke pulau naga ilahi. Dengan kata lain, baik dia, Frenzy, maupun para naga, tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa tubuh fisik mereka telah ditingkatkan ke tingkat penguasa. Sebab ketika Frenzy pergi ke sungai bintang untuk menjalani kesengsaraan, tidak ada satupun naga yang ikut menonton. Dalam hal itu, kekuatan tubuh fisik juga dapat digunakan sebagai kartu truf yang tak terduga. Memikirkan hal ini. Mata Qin Fei yang menjadi main-main. Ledakan. Dia melangkah maju lagi, dan kekuatan suci yang mengerikan meledak dari bawah kakinya. Sembilan langkah naga surgawi. Teknik ilahi tingkat kedaulatan. Kecepatannya tiba-tiba meroket. Kau bukan satu-satunya yang memiliki teknik ilahi tambahan tingkat berdaulat. Patriar keras naga emas berteriak dan juga menggunakan semacam gerakan kaki misterius. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qin Fei Yang. Dalam sekejap, dia berputar di belakang Qin Fei Yang. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan ke arah punggung Qin Fei Yang. Lagi pula, tingkat kultivasinya dua alam kecil lebih tinggi dari Qin Fei Yang, dan kecepatan sembilan langkah naga langit tentu saja tidak dapat mengimbanginya. Tetapi, Qin Fei Yang tidak panik sedikitpun. Tepat setaat telapak tangan naga emas hendak mengenai punggungnya, Qin Fei Yang tiba-tiba berbalik dan langsung melancarkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu tiba-tiba bagaikan banjir yang membuka gerbang dan mengalir deras. Dan kali ini, dia tampil habis-habisan dan tidak menahan diri sedikitpun. Dibandingkan pukulan sebelumnya, pukulannya beberapa kali lebih kuat. Ah! Petik dua! Langsung! Disertai teriakan, lengan naga emas yang lain hancur di tempat, dan darah mengotori langit. Seluruh tubuhnya terlempar seperti meteor. Bahkan tubuhnya dipenuhi retakan akibat hantaman kekuatan ini. Tidak mungkin. Sangat kuat. Sembilan orang naga hitam menyaksikan kejadian ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Serius melukai naga emas dengan satu pukulan. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Hanya kemampuan kecil ini. Jika begitu, berarti aku benar-benar meremehkanmu. Qin Fei Yang menoleh menatap naga emas, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Mengaum. Momen berikutnya. Dia mengambil sembilan langkah naga surgawi lainnya, dan setiap langkah lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Ketika langkah kesembilan diambil, seekor naga surgawi yang besar meraum dan dengan kekuatan yang dahsyat, menyerbu ke arah naga emas. Bukankah kamu terlalu bahagia terlalu cepat? Kau sangat kuat, tapi tingkat kultifasimu hanya di alam setengah langkah abadi. Naga emas tersenyum ganas, dan kekuatan naga ilahi tiba-tiba muncul, berubah menjadi pedang emas besar, panjangnya ribuan kaki, melintasi langit, dan memancarkan ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia. Pedang hukuman surgawi, bunuh. Naga emas meraung, dan pedang emas besar itu tiba-tiba merobek langit, dan menebas ke arah naga langit. Ledakan. Diiringi suara keras, naga langit meraung, dan langsung hancur berkeping-keping dalam kehampaan. Kemudian, pedang emas besar itu menebas ke arah Qin Fei Yang, dan auranya terkunci erat pada Qin Fei Yang. Perbedaan dalam kultifasi memang merupakan masalah yang cukup merepotkan. Qin Fei Yang berbisik. Jika kultifasinya juga berada di alam keabadian kecil, naga langit yang dipanggil oleh sembilan langkah naga langit dapat bersaing dengan pedang emas besar itu. Karena pedang emas besar ini juga dibentuk oleh seni ilahi tingkat tertinggi. Sayangnya, perbedaan dalam kultifasi dua alam kecil tidak memberinya keuntungan dalam hal seni ilahi. Mati. Naga emas tersenyum ganas. Kau ingin membunuhku begitu saja. Kamu terlalu naif. Qin Fei Yang mendengus dan melangkah ke samping, dengan tenang menghindari pedang emas besar itu. Namun sebelum dia bisa pulih, pedang emas besar itu berputar di udara dan terus menyerangnya. Masih tidak bisa menghindar. Qin Fei Yang tertegun sejenak, kemudian ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Ternyata aura pedang emas besar itu telah terkunci padanya. Karena dia tidak bisa menghindar, maka dia akan menghadapinya langsung. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih pedang emas besar itu dengan tangan kosong. Mustahil. Menghadapi seni ilahi tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Dia gila. Pertarungan di sini telah menarik perhatian banyak naga dan manusia untuk menonton. Mereka yang berdiri di bawah, di pulau naga ilahi, menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menahan rasa terkejut. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu tidak dapat menghadapi seni ilahi tingkat tertinggi secara langsung. Sungguh sombong. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, akankah aku berani menghadapi seni ilahi tingkat tertinggi secara langsung dengan tangan kosong. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba, auranya melonjak gila-gilaan. Hanya dalam sekejap, kultivasinya melambung ke tahap awal alam abadi. Itu benar. Itu adalah teknik naga yang bangkit. Teknik naga yang bangkit sekarang dapat meningkatkan kultivasinya hingga dua alam minor. Dengan kata lain, itu juga dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap awal alam abadi. Ini juga alasannya mengapa dia tidak menggunakan benda suci yang menentang surga, mata surga, dan tiga ribu inkarnasi untuk bertarung melawan patriark naga. Sebelum. Karena perbedaan kultivasi, saat berhadapan dengan ahli alam abadi, kekuatan seni ilahi akan sangat berkurang. Misalnya, saat dia masih di alam surga ke-9, saat berhadapan dengan ahli alam abadi, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh seni ilahinya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dia juga seorang ahli alam abadi. Maka kekuatan seni ilahi dapat dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Hanya dalam sekejap, kultivasinya tiba-tiba meningkat ke tahap awal alam abadi. Kemudian, dia meraih pedang emas raksasa yang datang dan mengepalkan tangannya. Dengan suara keras, pedang emas raksasa itu hancur di tempat. Aduh! Pedang emas raksasa itu hancur berkeping-keping, dan naga leluhur naga emas memuntahkan setegup darah. Tetapi saat ini, cedera itu tidak lagi penting baginya. Dia menatap punggung Qin Fei Yang, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar menghancurkan pedang emas raksasa yang dibentuk oleh seni ilahi tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Kekuatan semacam ini, dan tubuh fisik ini, terlalu mengerikan. Yang paling penting adalah dia benar-benar memiliki seni ilahi yang dapat meningkatkan kultivasinya. Sekarang, orang ini juga berada di tahap awal alam abadi, tingkat kultivasinya sama dengan dia. Bagaimana dia bisa bertarung? 2907 Seni ilahi tingkat tertinggi belaka tidak ada artinya bagiku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya yang besar dengan ganas, dan pedang besar emas yang patah itu langsung hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Kemudian, dia berbalik dan melangkah maju, mendarat di depan ketua naga emas. Ketua naga emas tertegun dan secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur. Dengan kekuatanmu, aku tidak perlu mengaktifkan 3.000 inkarnasiku dan mata surga. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menamparkan kepala ketua naga emas. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apakah kau sungguh berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Ketua naga emas murka dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Mengaum. Pada saat berikutnya, seekor naga emas bercakar lima yang panjangnya ribuan kaki muncul, dan kekuatan naga itu melonjak dan mengguncang dunia. Akhirnya kau menunjukkan tubuh aslimu. Qin Fei Yang bergumam, namun tangannya tidak berhenti dan terus menamparkan ketua naga emas. Aku akan mengirimmu ke neraka. Naga emas meraum dan mengangkat ekor raksasanya untuk menamparkan lengan Qin Fei Yang. Ledakan. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Bagaimana tangan Qin Fei Yang yang seukuran mangkuk dapat dibandingkan dengan ekor besar naga emas. Ketika keduanya bersama, yang satu seperti semut sementara yang lain seperti gajah. Namun, itu bukan kompetisi ukuran, tetapi kekuatan. Saat serangan telapak tangan Qin Fei Yang mendarat, sisik naga di ekor besar kepala klan ras naga emas hancur berkeping-keping dengan suara, kaca. Darah naga jatuh seperti hujan dan mewarnai langit menjadi merah. Kepala naga emas melolong kesakitan. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan napas naga yang mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat. Namun, Qin Fei Yang dengan mudah menghindari napas naga itu dengan satu teleportasi. Kemudian, dia melayangkan pukulan lain ke arah leluhur naga emas. Mengaum. Dengan lolongan menyedihkan lainnya, tubuh besar kepala klan-klan naga emas terlempar seperti meteorit. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Ketua naga hitam dan delapan orang lainnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia sangat kuat meskipun dia tidak mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya dan mata surga. Kirim aku ke kematianku. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berkata, sekarang akulah yang mengirimmu ke neraka. Sembilan langkah naga surgawi dieksekusi sekali lagi. Ding! Seekor naga surgawi meraung, membawa serta kekuatan ilahi penghancur dunia. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke arah naga emas. Enyahlah! Naga emas meraung. Saat kekuatan naga ilahi muncul, pedang emas raksasa muncul lagi dan menebas naga langit. Namun hari ini berbeda dari masa lalu. Saat ini, kultifasi Qin Fei Yang juga berada di alam surga ke-9. Dengan suara dentang keras, naga langit dan pedang raksasa itu bertabrakan dan meledak pada saat yang sama, menimbulkan gelombang ki mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kekosongan dalam radius beberapa juta mil runtuh dan hancur berkeping-keping, seolah-olah kiamat telah tiba. Sembilan anggota naga hitam dan orang gila tidak dapat menahan diri untuk mundur. Orang ini memang lawan yang tangguh. Si gila menatap Qin Fei Yang, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Jika bukan karena kenyataan bahwa mereka menghadapi musuh yang tangguh, dia akan segera mengambil tindakan dan bertarung satu lawan satu dengan Qin Fei Yang. Ledakan. Tiba-tiba, aura naga yang lebih mengerikan pun meletus. Si orang gila mendonga dan melihat bayangan naga raksasa bergegas keluar dari balik naga emas. Itu adalah bayangan naga dari naga leluhur. Tanda naga leluhur di antara kedua alisnya bagaikan nyala-nyala, tampak amat menyelaukan. Inilah jiwa pertempuran naga emas. Kemampuan bawaan, domen naga leluhur. Naga emas meraung. Menggigil. Bayangan naga itu langsung meraung ke langit dan cahaya kemasan jatuh. Dalam sekejap mata, sebuah wilayah emas besar muncul, meliputi ribuan mil di langit. Kinfei yang juga diselimuti oleh domen tersebut. Saat ini, dia merasakan penindasan hebat yang melandanya. Seolah seluruh tubuhnya terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak sedikit pun. Aku bahkan tidak takut pada naga leluhur, apalagi jiwa pertempuran. Kinfei yang tersenyum menghina. Dentang. Saat suaranya berakhir, bayangan pedang melesat ke langit. Totalnya 99 bayangan pedang. Itu benar. Setelah menerobos ke tahap abadi, jumlah teknik pedang duyuan juga meningkat. Dulu jumlahnya 90, sekarang tinggal 99. Namun, Kinfei yang agak bingung. Secara logika, bukankah seharusnya ada 100 bayangan pedang? Karena di masa lalu, setiap kali dia menerobos suatu alam, akan muncul 10 bayangan pedang lagi. Namun, mengapa sekarang tinggal 9 lagi? 99 bayangan pedang. Mungkinkah ini adalah batas teknik pedang duyuan? Tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk mempelajari masalah ini. 9 kembali menjadi 1. Kinfei yang berteriak dengan suara rendah. Dentang. 99 bayangan pedang tiba-tiba bergabung menjadi 1 dan berubah menjadi bayangan pedang besar, menebas ke arah domen naga leluhur dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Retakan. Disertai suara renyah yang menusup telinga, domen naga leluhur tiba-tiba hancur. Seseorang harus tahu. Dulu, ketika hanya ada 90 bayangan pedang, 9 kembali menjadi 1 sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Belum lagi sekarang sudah ada 99 bayangan pedang. Meskipun hanya ada 9 orang lagi, kekuatannya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Ledakan. Setelah domen naga leluhur hancur, bayangan pedang itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega, langsung menebas ke arah kepala naga emas. Tidak. Petik 2. Melihat bayangan pedang yang mendekat, para naga emas tidak dapat menahan. diri untuk tidak meraum putus asa. Hatinya diselimuti aura kematian. Cepat dan bantu. Melihat keadaan yang tidak baik, para naga hitam buru-buru berteriak dan menyerbu ke arah naga emas. Delapan patriark lainnya juga bergegas menyelamatkannya. Karena ini tantangan, maka harus adil. Apa gunanya menindas dengan angka? Juga, apakah kau pikir aku tidak ada? Saat ini, suara orang gila terdengar. Aura mengerikan yang mengerikan tiba-tiba meraum di dunia ini. Para naga hitam dan yang lainnya terkejut dan melihat ke arah matman. Mereka melihat mata matman berwarna merah darah dan aura jahatnya sangat mengerikan. Dia seperti dewa iblis, membuat jantung seseorang berdebar-debar. Ah! Petik 2. Tepat saat mereka teralihkan, bayangan pedang itu jatuh tanpa ampun. Diiringi teriakan melengking, tubuh besar naga emas itu langsung terbelah menjadi dua. Darah naga tiba-tiba mengalir turun seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Berengsek! Petik 2. Para naga hitam mendengar teriakan itu dan menoleh untuk melihat pemandangan berdarah itu. Dia langsung menggertakkan giginya dan meraum seperti guntur. Kinfei yang melirik mereka dengan acuh tak acuh. Bayangan pedang sekali lagi turun, dan ketajaman pedang itu dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Ledakan! Bukan saja tubuh fisik leluhur naga emas hancur, bahkan jiwa ilahinya pun dimusnahkan oleh pedang. Kinbatian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Momen berikutnya. Raungan marah terdengar di tanah suci pulau naga ilahi. Itu adalah suara naga emas. Jelas sekali. Dia telah meninggalkan jiwanya di tanah suci. Dengan kata lain, bahkan jika dia membunuh naga emas sekarang, dia dapat dibangkitkan lagi. Benar-benar merepotkan. Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak merepotkan. Bagaimanapun, pertempuran telah dimulai. Saat kita menghancurkan penghalang itu, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghancurkan sisa jiwanya. Terlebih lagi, sekarang hanya tersisa sedikit jiwanya, dia telah kehilangan kekuatan tempurnya. Kami juga akan memiliki satu lawan yang kurang kuat untuk saat ini. Kata Kin Feiyang. Meskipun mereka tidak dapat membunuh naga emas sepenuhnya, hal itu juga menguntungkan bagi mereka. Bagaimanapun, naga emas berada pada tahap abadi awal, dan kekuatan tempur mereka tidak bisa diabaikan. Dan sekarang, hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Meskipun bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi kekuatan tempur dari secercah jiwa ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Pendeknya. Naga emas tidak lagi berguna dalam pertempuran di belakang. Sekarang giliranmu. Petik 2. Tatapan mata Kin Feiyang beralih dan tertuju pada sembilan orang dari kelompok naga hitam, katanya, mengapa kalian tidak berkumpul saja, agar tidak membuang buang waktu. Sembilan orang itu langsung menatap Kin Feiyang, mata mereka suram dan menakutkan. Kin Feiyang langsung mengabaikan mereka dan menatap ke arah si gila sambil berkata, kakak senior, jangan hentikan mereka, mereka hanya sekumpulan sampah, tidak perlu. Haha. Petik 2. Orang gila itu tertawa dan berkata, jangan bilang, kata, sampah, cukup cocok untuk mereka. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Mendengar percakapan antara keduanya, sembilan orang naga hitam segera meraung dan menampakkan wujud asli mereka, menyerang Kin Feiyang. Sembilan naga dewa tersebut adalah naga hitam, naga putih, naga darah, naga pedang, naga kayu, naga air, naga bumi, naga api, dan naga perak. Tubuh mereka panjangnya ribuan kaki, ditutupi sisik padat, seperti punggung gunung megah, dan dipenuhi aura ganas. Kin Feiyang, ini semua daging naga, jangan disiasiakan, simpan saja untuk kepentingan orang-orang di dunia penyu hitam. Orang gila itu meraung. Itulah yang sedang kupikirkan. Kin Feiyang menyeringai. Mengaung. Diiringi raungan naga yang keras, jiwa naga berwarna ungu emas muncul. Kaisar domen, buka. Dengan raungan Kin Feiyang, domen kaisar segera menyelimuti sekelilingnya. Sembilan leluhur terdiam di udara, pikiran mereka benar-benar kosong. Kin Feiyang melirik ke sembilan patriark dan bergumam dengan suara rendah. Teknik penghancuran jiwa. Ledakan. Gelombang tak terlihat tiba-tiba bergulir ke segala arah dengan Kin Feiyang sebagai pusatnya. Hanya dalam sekejap, kesembilan leluhur itu tenggelam oleh ombak. Mengaung. Ah. Disertai serangkaian teriakan, jiwa dewa sembilan patriark langsung terhapus oleh teknik penghancur jiwa. Mereka meninggal begitu saja. Saat ini, seluruh pulau naga ilahi terdiam. Baik para naga maupun manusia yang mengikuti para naga, seperti Li Xiao Fei, mereka semua menatap mayat ke sepuluh leluhur dengan mulut menganga. Mereka adalah para leluhur dari berbagai klan. Mereka tidak hanya memiliki garis keturunan naga yang sangat murni, tetapi mereka juga memiliki kultifasi tahap abadi awal. Salah satu dari naga-naga suci ini adalah eksistensi yang dapat menyapu bersih delapan wilayah terpencil dan membuat orang gemetar ketakutan, belum lagi saat mereka bergabung. Tapi pada saat ini, mereka benar-benar dibunuh oleh Kin Feiyang begitu saja. Astaga! Banyak orang menghirup udara. Orang aneh macam apa Kin Feiyang ini? Begitu dia melangkah ke tahap abadi, seolah-olah dia telah berubah wujud menjadi orang lain, begitu kuatnya hingga membuat orang putus asa. Sepuluh naga leluhur juga turut menyaksikan. Melihat ke-sepuluh patriark terbunuh dalam hitungan detik, hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena ke-sepuluh patriark itu adalah keturunan mereka, mereka tahu betul kekuatan mereka. Belum lagi yang lainnya, hanya para jenderal ilahi dari istana pembantai naga. Semua jenderal ilahi ini sangat kuat, namun meski begitu, mereka tidak dapat dikalahkan. Tetapi Kin Feiyang telah membunuh mereka dalam hitungan detik. Sungguh manusia yang menakutkan. Intinya, dia masih sangat muda. Kalau di usianya yang masih sangat muda saja dia sudah memiliki kemampuan yang mengerikan seperti itu, apa jadinya nanti? Lord Dragon Supreme benar, ancaman terbesar bagi para naga memang pria ini. Dibandingkan dengan pria ini, orang-orang seperti Kin Batian, Lu Zheng Yang, Supreme Cloud, Supreme Beast, dan Ye Zhong tidak layak disebut. 2908 Sialan, Sialan. Kin Feiyang, tunggu saja, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan berbagai leluhur juga bergema di Gunung Suci. Siapa mereka? Dia adalah seorang ahli di alam abadi kesuksesan kecil, dan dia juga merupakan patriar keras naga. Dia memiliki garis keturunan murni. Namun sekarang mereka dibunuh oleh manusia. Bagi mereka ini merupakan kehinaan besar, noda yang akan membekas sepanjang hidup mereka. Kekanak-kanakan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mengirim sembilan tubuh naga ilahi leluhur ke dunia kura-kura hitam. Jelas sekali. Para leluhur ini juga meninggalkan jiwa ilahi mereka di Tanah Suci Naga. Namun, tingkah laku yang kejam seperti ini sungguh membuat orang-orang memandang rendah mereka. Kekalahan adalah kekalahan. Mengapa mereka harus meneriakan beberapa patah kata? Perilaku kekanak-kanakan. Orang bila itu berjalan ke samping Kin Feiyang dan melihat ke bawah ke Pulau Naga Suci, sambil berteriak, Hei, 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 apakah hanya ini yang bisa kalian para naga lakukan? Para naga saling melotot. Orang bila itu bercanda, apa gunanya hanya menatapku, keluarlah jika kau punya nyali. Anak muda, jangan coba-coba. Biarkan orang lain pergi jika memungkinkan. Terdengar suara serak. Hem. Si orang bila terkejut dan menoleh ke arah sumber suara, hanya melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di puncak gunung. Wang Chang. Kin Feiyang berbisik. Wang Chang. Orang gila itu curiga. Dia adalah seorang alkemis tingkat dewa dan ahli tertinggi di tahap keabadian sukses besar. Kata Kin Feiyang. Begitu kuat. Orang gila itu terkejut. Hem. Naga-naganya harus berada pada level yang sama dengan Master dan Soverein Beast. Kin Feiyang mengangguk. Menarik. Sudut mulut si gila terangkat sedikit, menatap ke arah Wang Chang, dia berteriak. Orang tua, apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Apa maksudmu? Mendengar ini, mata tua Wang Chang tidak bisa menahan rasa curiga. Kamu bahkan tidak mengerti. Sepertinya kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Orang gila mengejek. Wang Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang gila bertanya, apa pendapatmu tentang aku dan Kin Feiyang? Mudah dan menjanjikan, cerdas dan cakep. Wang Chang melirik Kin Feiyang dan orang gila itu lalu berkomentar. Itu benar. Kami masih sangat muda, tetapi kami tahu bagaimana memberi manfaat bagi orang lain. Mengapa Anda tidak tahu? Sebagai seorang alkemis tingkat dewa dan ahli tertinggi di tahap mayat hidup sukses besar, alih-alih memberi manfaat bagi rakyat biasa, Anda malah membantu para pelaku kejahatan. Tidakkah kamu merasa malu? Orang gila itu menghardik tanpa ampun. Wang Chang menganggup tanda mengerti. Dia tidak marah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setiap orang punya ambisinya sendiri. Tidak perlu memaksakan diri. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Sayang sekali jalan kita berbeda dan kita tidak bisa bekerja sama. Sekarang, aku akan menantangmu. Beranikah kau? Orang gila itu melihat ke bawah dari atas dengan sikap sombong. Wang Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini tidak menyukainya, pertarungan yang tidak ada artinya seperti ini. Setelah berbicara sekian lama, kamu masih tidak berani. Memangnya kenapa kalau di ahli tahap mayat hidup sukses besar? Dan seorang ahli tertinggi di tahap kesempurnaan agung mayat hidup. Bukankah mereka semua seperti pengecut, bersembunyi di pulau naga ilahi dan tidak berani keluar? Orang gila itu tertawa keras. Tawa yang sombong, congkak, dan tak terkendali bergema di seluruh pulau naga ilahi dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Ini tidak hanya memprovokasi Wang Chang, tetapi juga memprovokasi Long Sun. Karena Long Sun adalah salah satu naga, satu-satunya ahli tahap mayat hidup kesempurnaan agung di seluruh dunia kuno. Di dalam istana naga, putri naga berkata dengan marah, Ibu, orang gila ini sudah keterlaluan. Abaikan dia. Di sampingnya, Long Sun melambaikan tangannya, tetapi nadanya agak suram. Jelas sekali. Dia pun merasa sangat marah dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sigila dan Qin Fei Yang untuk memprovokasinya dengan sengaja. Jadi pada saat ini, dia harus bertahan. Sangat jarang bisa membuat Long Sun yang bermartabat bertahan sampai sejauh ini. Bagaimanapun, Long Sun adalah penguasa dunia kuno. Kalau dipikir-pikir kembali ke tahun-tahun yang lalu, siapa yang berani bersikap lancang di depannya? Namun kini, dia dihalangi oleh dua bocah nakal di depan pintunya. Tetapi dia hanya bisa bertahan. Keluhan macam ini, penghinaan macam ini, sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Tampaknya kamu bertekad untuk bersembunyi. Suara orang gila itu terdengar lagi. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Aura mengerikan dan mengerikan tiba-tiba meledak. Ini adalah artefak ilahi yang menantang surga. Putri naga tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, apa yang ingin mereka lakukan. Long Sun berkata dengan acu-ta'acu, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, mereka tidak dapat menghancurkan penghalang yang dibuat oleh ayahmu. Di luar. Orang gila itu memang telah menghancurkan menara setan darah. Selama kurun waktu ini, menara iblis darah telah diperbaiki dan memancarkan Aura yang mengejutkan. Saya tidak percaya kalau penghalang ini terbuat dari besi. Bangkitkan kembali untukku. Orang gila itu meraung. Dentang. Menara setan darah segera mulai bangkit kembali, dan auranya menjadi semakin mengejutkan. Kau menghidupkan kembali artefak ilahi yang menentang surga, apakah kau tidak takut menyakiti makhluk-makhluk di barat, selatan, timur, dan utara. Seseorang dari naga meraung. Orang gila itu tersenyum mengejek dan tidak menjawab. Menara setan darah bangkit kembali dengan gila-gilaan. Ledakan. Segera. Kekosongan dan langit di sini mulai runtuh. Laut pedalaman yang telah lama mengering juga terus bergetar dan tenggelam. Gila. Ini benar-benar gila. Para naga tidak dapat menahan diri untuk tidak panik. Meskipun selama kurun waktu ini, Kinfei yang telah berulang kali datang ke Pulau Naga Ilahi untuk menggunakan artefak ilahi yang menentang surga, dia tidak pernah pulih sepenuhnya. Karena dia khawatir hal itu akan mempengaruhi makhluk di timur, barat, utara, dan selatan. Namun kini, Matman benar-benar pulih sepenuhnya tanpa mempedulikan harganya. Mereka bukan Longzun. Longzun mengerti naga es, jadi dia penuh percaya diri dengan penghalang ini. Tetapi mereka tidak mengerti naga es. Meskipun penghalang ini sangat kuat dan selalu melindungi Pulau Naga Ilahi, artefak ilahi yang menentang surga juga sangat menakutkan setelah pulih sepenuhnya. Jadi sekarang mereka tidak bisa tidak khawatir. Bahkan sepuluh naga leluhur agung pun merasa khawatir saat ini. Naga es selalu menjadi sosok misterius di antara para naga. Lagi pula, bahkan mereka, para naga leluhur, jarang melihat naga es. Dentang. Ledakan. Menara setan darah telah pulih ke kondisi puncaknya. Aura penghancur yang mengerikan menyerbu ke segala arah bagaikan air pasang. Saat ini, seluruh lautan pedalaman telah jatuh ke dalam pemandangan kiamat. Kemanapun gelombang udara pergi, semuanya hancur. Akhirnya, gelombang udara yang merusak ini melonjak keluar dari laut pedalaman dan memasuki timur, barat, selatan, dan utara. Retakan. Ledakan. Pada saat ini, pemandangan gunung runtuh dan bumi retak muncul di keempat tempat tersebut. Ini adalah bencana. Gunung-gunung seperti dewa naga langsung rata dengan tanah. Retakan jurang muncul dan menyebar ke segala arah. Namun ini baru permulaan. Segera. Bencana ini menyebar ke kota Naga Suci. Kota Naga Suci yang agung dan megah hancur menjadi abu dalam sekejap. Inilah kekuatan artefak ilahi yang menentang surga yang telah pulih sepenuhnya. Jika mereka tidak bergerak terlebih dahulu, siapa tahu berapa banyak makhluk yang akan mati secara tragis. Adapun Kaisar Putri Duyung, Kaisar Pedang, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih, mereka telah meninggalkan laut pedalaman dan menuju laut utara, laut timur, laut barat, dan laut selatan masing-masing untuk menjaga jalur terakhir. Wang Chang menatap menara iblis darah yang telah memasuki kondisi pulih sepenuhnya dan berteriak, kamu benar-benar tidak peduli dengan makhluk-makhluk di tanah suci. Jika Anda tidak peduli, mengapa kami harus peduli? Orang gila itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, menara setan darah segera melesat ke arah pulau Naga Ilahi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Berdengung. Aura mengerikan menyelimuti pegunungan dan menjungkir balikkan lautan. Penghalang yang didirikan oleh naga es muncul di kehampaan. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Menara setan darah menghantam penghalang dan langsung menciptakan gelombang udara yang merusak. Penghalang itu langsung bergetar. Para naga dan manusia di Pulau Naga Ilahi tak dapat menahan diri untuk menatap penghalang itu dengan gugup. Namun, seiring berjalannya waktu, penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Bahkan belum pulih sepenuhnya. Orang gila itu mengangkat alisnya. Sebenarnya, itu semua sudah diduga. Kata Qin Fei Yang. Kekuatan macam apa yang dimiliki naga es? Dia bahkan bisa menghancurkan artefak ilahi yang menentang surga. Bagaimana artefak ilahi yang menentang surga bisa mengguncang penghalang yang dia buat? Haha. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak ilahi yang menentang surga? Jika kau punya kemampuan, hancurkan penghalang Tuhan Dewa Naga. Dua semut juga ingin mengguncang kita, para naga. Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Pergilah, jangan mempermalukan dirimu di sini. Melihat betapa kuatnya penghalang pesona itu, suku naga akhirnya rileks dan mulai memprovokasinya. Orang gila itu melirik orang-orang itu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang pun paham dan dengan pikirannya, 18 artefak ilahi yang menentang surga termasuk busur matahari terbenam pun muncul. Dentang. Ledakan. 18 artefak ilahi yang menentang surga muncul, sungguh pemandangan yang spektakuler. Pulau Naga ilahi langsung menjadi sunyi. Satu artefak ilahi yang menentang surga tidak dapat menembus penghalang, lalu bagaimana dengan 18? Tidak. Termasuk menara setan darah, itu akan menjadi 19 artefak ilahi yang menentang surga. Apakah penghalang ini mampu menahannya? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa cemas. Satu artefak ilahi yang menentang surga dan 19 artefak ilahi yang menentang surga merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Pulih. Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Kecuali snowflake dan blood bled, semua artefak ilahi yang menentang surga telah dibuka segelnya dan mulai pulih. Tanpa diragukan lagi, pemandangan saat ini bahkan lebih mengerikan. Gelombang udara yang merusak dengan gila-gilaan melonjak ke segala arah. Bukan hanya kota naga suci, tetapi bahkan kota naga salju dan kota naga bertanduk, yang lebih jauh, juga hancur. Belum lagi selatan, barat, dan timur, mari kita bicara tentang utara. Hampir setengah bagian utara hancur. Gunung-gunung runtuh, langit dan bumi berguncang, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Ini bukan seperti kiamat, ini kiamat dunia. Pada saat ini, tanah suci telah jatuh ke dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gempa bumi, magma, dan tsunami dapat dilihat di mana-mana. Untungnya, makhluk dan sumber daya tanah suci telah dipindahkan ke empat wilayah utama terlebih dahulu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, pada saat itu, ada beberapa orang dan binatang yang sangat keras kepala dan tidak mau bergaul dengan semua orang, memilih untuk tinggal di tanah suci. Saat ini, yang mereka hadapi adalah keputus asaan. Misalnya, di wilayah utara, ada sebuah kota yang jauh dari laut pedalaman, dan ada beberapa manusia di sana. Mereka tinggal di tanah suci dengan mentalitas beruntung. Mereka mengira tempat itu sangat jauh dari laut pedalaman sehingga tidak akan terkena dampaknya. Mereka bahkan mengejek orang-orang yang pindah, dengan mengatakan bahwa mereka membesar-besarkan masalah yang sepele. Akan tetapi, mereka sungguh meremehkan kekuatan artefak ilahi yang menentang surga. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ketika gelombang udara yang merusak meraung, mereka segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka juga menyadari betapa naif dan konyolnya ide mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat artefak ilahi yang menentang surga sebelumnya, jadi mereka mencoba menebak kekuatan artefak ilahi yang menentang surga. Bukankah mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Karena sekarang, tak seorang pun akan peduli pada mereka. Langit dan bumi tidak merespon, dan pada akhirnya, mereka semua mati di bawah gelombang udara. 2909 Di langit di atas pulau naga ilahi. Selain snowflake dan blood bled, sunset divine bow dan 16 artefak penentang surga lainnya semuanya telah memasuki kondisi kebangkitan penuh. Langit di sini redup. Badai menderu tak terkendali, gelombang udara bergulung tak karuan. Termasuk menara setan darah, itu berarti 17 artefak yang menentang surga. Dengan semua 17 artefak penentang surga yang terbangun, dapatkah penghalang yang dibuat oleh dewa naga menahannya? Kedua bajingan ini, apakah mereka benar-benar akan memaksa kita para naga ke jalan buntu? Semua naga ilahi dan manusia di pulau itu merasa gelisah pada saat ini. Bahkan para naga leluhur pun sangat gugup hingga mereka berkeringat dingin. Membunuh. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan Frenzy meraung pada saat yang sama. Sunset divine bow dan artefak penentang surga lainnya langsung membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka melesat ke arah penghalang. Meskipun snowflake dan blood bled belum sepenuhnya terbangun, mereka tetap mengerahkan kekuatan terbesarnya dan menyerang ke arah penghalang. Gemuruh. Kesembilan belas artefak yang menantang surga menghantam penghalang. Penghalang itu langsung bergetar hebat. Pusat ledakannya bahkan lebih terdistorsi. Tunggu. Kamu harus bertahan. Semua orang dari klan naga menatap tajam ke arah penghalang sambil berteriak dalam hati. Merusak. Qin Fei Yang dan Frenzy juga meraung. Namun, walau penghalang itu terus berputar dan bergetar, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Bahkan dengan 17 artefak yang menantang surga terbangun, masih tidak bisa hancur. Ekspresi Qin Fei Yang dan Frenzy berangsur-angsur berubah lesu. Ini terlalu kuat. Seseorang harus tahu. Sunset Divine Bow dan artefak penentang surga lainnya telah dibudidayakan di tanah asal selama bertahun-tahun dan kini telah mencapai alam dominator awal. Meski begitu, mereka masih tidak bisa menembus penghalang yang dibuat oleh naga es. Pada tingkat kultivasi apa naga es ini? Alam dominator awal. Wilayah dominator yang lebih besar. Alam dominator yang sempurna. Atau bahkan alam perfect dominator. Haha. Dewa naga memang perkasa. Apakah kamu merasa tidak berdaya sekarang? Putus asa. Di antara 19 artefak yang menentang surga, 17 di antaranya telah dibuka dan dibangkitkan, tetapi mereka masih belum dapat menembus penghalang yang dibuat oleh dewa naga. Kau bahkan tidak bisa menembus penghalang itu, namun kau ingin menghancurkan kami para naga. Bermimpilah. Kembalilah dan beristirahat. Keagungan dewa naga bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh kalian para semut. Para naga mulai berteriak lagi. Kali ini, mereka benar-benar tenang. Tidak peduli seberapa hebatnya Qin Feiyang dan orang gila itu, mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Penghalang ini adalah benteng yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan tidak ada dewa yang turun dari surga. Saya tidak percaya. Bertarunglah sampai mati untukku. Orang gila itu meraung. Akan tetapi, menara setan darah, busur ilahi matahari terbenam, dan artefak ilahi penentang surga lainnya semuanya berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu melotot ke arah mereka. Aku tahu kau sangat marah, tapi ini juga kenyataan. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu menembus penghalang ini. Kata roh artefak dari busur ilahi matahari terbenam. Orang gila itu meraung, lalu bagaimana kita bisa memecahkannya? Senjata berdaulat. Jika kita juga memiliki senjata soverein, kita pasti bisa menerobosnya. Kata Sunset Divine Bow. Orang gila itu terdiam. Senjata berdaulat. Bagaimana mungkin mereka memiliki artefak ilahi tingkat ini? Kalau saja mereka benar-benar memilikinya, hal itu tidak akan begitu sulit. Kami para naga punya senjata penguasa, apa kau mau kami pinjamkan? Jika kamu berlutut dan memohon kepada kami, kami mungkin benar-benar setuju. Berbagai naga leluhur bercanda. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan tampak nguram. Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kau bahkan tidak bisa menembus penghalang dewa naga, dan kau masih ingin melawan kami para naga. Jangan lupa, kita punya senjata soverein. Bahkan jika kamu menghancurkan penghalang itu, kamu hanya akan mati. Jadi, cepatlah dan tersesat. Jangan jadi pengganggu di sini. Berbagai naga leluhur mencibir. Karena kita hanya akan mati jika kita menghancurkan penghalang ini, mengapa kamu tidak menyingkirkan penghalang ini? Bukankah lebih mudah membunuh kita? Pada akhirnya, bahkan jika kamu memiliki senjata soverein, kamu tidak memiliki keyakinan untuk membunuh kami. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Wajah berbagai naga leluhur tiba-tiba menjadi muram. Memang. Terakhir kali mereka menggunakan senjata penguasa, mereka tidak dapat menghentikan Kinfei yang, jadi menghadapi Kinfei yang sekarang, mereka tidak berani ceroboh. Hal yang paling penting adalah senjata soverein ini, Longzun dan yang lainnya tidak dapat mengendalikannya. Ini berarti ada banyak variable. Apa? Membuatmu terdiam. Karena kamu tidak punya kemampuan, maka janganlah bicara besar. Kita tidak bisa menembus penghalang itu, tapi setidaknya kita tidak bersembunyi di pulau naga ilahi seperti kura-kura. Jangan bilang kau berpikir bahwa bersembunyi di pulau naga suci adalah sesuatu yang mendatangkan kehormatan bagi leluhurmu. Orang gila itu mencibir. Begitu kata-kata itu keluar, para naga menjadi sangat marah. Yang lebih konyol lagi adalah kalian para naga punya begitu banyak kekuatan besar, tapi tak seorang pun berani keluar dan bertarung. Menurutku, di masa mendatang kalian harus berhenti menyebut diri kalian naga, sebut saja diri kalian kura-kura. Haha. Orang gila itu tertawa keras. Kau sedang mencari kematian. Berbagai naga leluhur menjadi marah saat mereka menyerang ke arah orang gila. Namun, saat mereka tiba di depan penghalang, mereka berhenti dan tidak berani keluar dari penghalang. Aku sedang mencari kematian, ayo. Orang gila itu berteriak dan melangkah di depan berbagai naga leluhur. Ada penghalang di antara mereka. Sepuluh naga leluhur mengepalkan tangan mereka, mata mereka sangat suram. Jangan menatap, mari kita lakukan sesuatu yang praktis. Aku berdiri di sini, jika kalian punya nyali untuk keluar, aku akan menghajar kalian semua. Kinfei yang tidak perlu bergerak. Kata orang gila. Sepuluh naga leluhur sangat marah hingga gigi mereka bergemeletuk. Kau bahkan tidak berani. Orang gila itu mencibir dan melirik naga leluhur naga hitam, Tuan, apakah Anda sudah lupa bagaimana saya menghajar Anda di lembah jatuh? Naga leluhur naga hitam tiba-tiba meletus dengan aura yang mengerikan. Jangan impulsif. Wanita berpakaian putih itu dengan cepat meraih naga leluhur naga hitam. Kamu adalah naga leluhur, aku mempermalukanmu seperti ini, dan kamu bisa menanggungnya. Ayo, 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 ini kesempatan langka, cepatlah datang dan beri aku pelajaran. Orang gila itu memandang naga leluhur naga hitam dengan tatapan mengejek. Naga api leluhur berkata dengan suara yang dalam, si tua hitam, dia sengaja memprovokasimu, jangan tertipu. Ya, saya sengaja memprovokasi dia, lalu kenapa? Dan kalian orang-orang tua, bukankah kalian biasanya bersikap seolah-olah aku tak terkalahkan? Apa? Sekarang kalian semua seperti tikus, di mana harga dirinya? Di mana kesombonganmu? Keluar dan bunuh aku. Haha. Tidak punya nyali. Betapa hinanya, wajah para naga telah kau hilangkan. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, pergilah dan mati. Naga leluhur naga hitam tidak dapat menahannya lagi, bahkan wanita berpakaian putih itu pun tak kuasa menahannya, ia pun menyerbu keluar dari penghalang dan melayangkan pukulan ke arah si gila. Oh tidak. Kelopak mata wanita berpakaian putih dan yang lainnya berkedut. Aku menunggumu keluar. Si gila tersenyum sinis, membuka domain iblis darah, lalu melayangkan pukulan ke kepala naga leluhur naga hitam. Domain setan darah dapat membuat kultivasi seseorang turun lima tingkat kecil. Dan kultivasi naga leluhur naga hitam berada pada tahap keabadian sukses besar, jika turun lima alam kecil, bisa dibayangkan seperti apa situasi naga leluhur naga hitam nanti. Kembali. Naga api naga leluhur berteriak. Naga leluhur naga hitam juga sadar kembali dan buru-buru mundur kembali ke dalam penghalang. Karena kamu sudah keluar, jangan pernah berpikir untuk kembali. Si gila menyeringai sinis, kakinya melangkah misterius, dan langsung menyerbu ke belakang naga leluhur naga hitam, lalu melayangkan pukulan ke punggung naga leluhur naga hitam. Ah! Naga leluhur naga hitam mengeluarkan lolongan menyedihkan, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan seperti meteorit. Kali ini mustahil baginya untuk kembali ke penghalang. Terakhir kali hanya tersisa ekor naga, tidak cukup untuk kita buat sup. Kinfei yang terkekeh. Teknik pembasmi jiwa muncul dan berubah menjadi gelombang besar tak berwujud. Gelombang itu melesat ke arah naga leluhur naga hitam dari segala arah. Ledakan. Tetapi, jiwa ilahi naga leluhur naga hitam tidak terhapus. Hah! Kinfei yang terkejut. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak ilahi untuk melindungi jiwa ilahi. Leluhur naga hitam mencibir dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Terus. Asalkan kau keluar, jalan buntu, bunuh saja dia. Kinfei yang meraung, dan busur ilahi matahari terbenam serta artefak ilahi lainnya segera menyerang naga leluhur naga hitam. Tidak. Naga hitam naga leluhur meraung. Kita harus tahu bahwa artefak ilahi ini semuanya dalam keadaan pemulihan. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghalangi serangan artefak ilahi yang begitu banyak. Namun saat dia sedang putus asa, sebuah celah angkasa tiba-tiba muncul dalam kehampaan di sampingnya. Setelah itu, sebuah sosok keluar dari celah itu, dialah Longsun. Setelah Longsun muncul, dia meraih naga leluhur naga hitam dan kembali ke celah angkasa. Momen berikutnya. Keduanya muncul dalam penghalang. Kurang ajar kau. Tidak bisakah kau lebih berani dan melawan kami secara langsung. Selalu bersembunyi, apakah ada gunanya? Melihat daging di mulutnya terbang begitu saja, si gila menjadi sangat marah hingga dia mengumpat. Naga leluhur naga hitam menatap Longsun dengan wajah penuh ketakutan, dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Tuan. Longsun menatap ke arah si gila dan Qin Fei Yang, lalu menatap naga leluhur naga hitam, dan berkata, Apa yang kukatakan terakhir kali? Tubuh naga leluhur naga hitam bergetar. Terakhir kali, Longsun secara pribadi mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan meninggalkan penghalang. Kau tidak ingat kata-kataku, kan? Kata naga terhormat. Nada suaranya yang tenang mengandung kemarahan yang mengejutkan. Saya minta maaf. Naga leluhur naga hitam segera menundukkan kepalanya. Tamparan. Longsun segera menamparkan wajah naga leluhur naga hitam, menyebabkan darah mengalir. Meski begitu, naga leluhur naga hitam tidak berani bersuara. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menahannya. Hanya kali ini. Kata Longsun. Ya. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Longsun kemudian menatap ke arah si gila dan Qin Fei Yang, dan berkata, mulai sekarang, tidak seorang pun akan meninggalkan penghalang ini, jadi tolong singkirkan tipu daya kecil kalian dan jangan buang-buang energi kalian. Apakah menyenangkan bagimu melakukan hal ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tentu saja menyenangkan. Menatap wajah-wajahmu yang tak berdaya di balik penghalang juga merupakan suatu kenikmatan. Longsun mengangguk. Hanya Longsun yang bermartabat yang punya keberanian sebesar ini. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Susunan waktu batas kura-kura hitam milikmu seharusnya tidak sesederhana itu. Kata Longsun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Hati Longsun bergetar, dan dia bertanya, berapa tahun satu hari? Mengapa aku harus memberitahumu? Qin Fei Yang bertanya. 2.910. Itu benar. Bagaimana Anda bisa mengungkapkan informasi penting seperti itu kepada musuh? Tetapi aku menyarankan kepadamu, daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik engkau pergi ke dunia penyuh hitam dan berkultivasi dengan giat. Dengan cara ini, saat aku melangkah ke alam dominator, kau mungkin masih memiliki secerca harapan. Longsun tersenyum dingin dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang menatap punggung Longsun, matanya berkedip-kedip. Para naga leluhur menatap Qin Fei Yang dengan muram dan juga berbalik untuk pergi. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Longsun sambil tersenyum, percayalah, kamu tidak punya waktu untuk melangkah ke alam dominator. Hmm. Longsun berhenti sejenak dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Naga leluhur pun sama. Dengan keyakinan seperti itu, mungkinkah anak ini sudah mempunyai cara untuk mendobrak penghalang tersebut? Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap busur ilahi matahari terbenam dan artefak yang menentang surga lainnya dan berkata, jaga tempat ini dengan baik. Sebelum aku keluar, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan pulau naga ilahi. Jangan khawatir. Roh artefak sunset divine bow berteriak. Suara mendesing. Momen berikutnya. Qin Fei Yang menghilang tanpa jejak. Tuan Longsun, ini. Para naga leluhur terbang ke sisi Longsun, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Longsun menatap kekosongan di mana Qin Fei Yang menghilang dan mengucapkan dua kata. Domain pembantaian. Wilayah pembantaian. Pernah mendengarnya. Mata para naga leluhur tiba-tiba bergetar. Apakah dia akan mengaktifkan domain pembantaian sekarang? Frenzy juga bergumam. Domain pembantaian adalah kartu truf terkuat Qin Fei Yang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia kuno saat ini yang dapat bertahan hidup di bawah domain pembantaian. Awalnya, kartu truf seperti itu sebaiknya disimpan sebagai yang terakhir. Lagi pula, slater domain hanya bisa bertahan selama satu jam. Itu hanya bisa diaktifkan satu kali sehari. Jika diaktifkan sekarang, apa yang akan mereka lakukan saat menghadapi senjata ilahi dominator? Namun saat ini, tampaknya hanya slater domain yang mempunyai kesempatan untuk menembus penghalang yang didirikan oleh naga es. Tuan, saya ingat Qin Fei Yang juga mengaktifkan domain pembantaian terakhir kali, tetapi saat itu, dia tidak menghancurkan alam dewa penguasa. Adapun alam ilahi penguasa dan penghalang dewa naga, keduanya hampir setara. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengaktifkan domain pembantaian, dia tidak akan mampu menembus penghalang itu, kan? Wanita berjubah putih itu bertanya dengan ekspresi bingung. Menuju domain pembantaian, tidak peduli siapapun orangnya, ada rasa takut yang naluriah. Longzun tetap diam. Naga leluhur naga hitam tiba-tiba berkata, aku yakin bahwa bahkan jika dia mengaktifkan domain pembantaian, dia tidak akan mampu menembus penghalang itu. Mengapa? Longzun dan naga leluhur lainnya memandangnya. Apakah kalian semua ingat bahwa dia menyerap darah hampir semua binatang laut di laut dalam? Meski begitu, kekuatan domain pembantaian tidak dapat menembus domain ilahi penguasa. Dan sekarang, dia tidak punya tempat untuk menemukan begitu banyak darah. Jadi, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah kekuatan domain pembantaian dapat mencapai tingkat ini atau tidak masih belum diketahui? Kata naga leluhur naga hitam. Itu masuk akal. Mungkin domain pembantaiannya bahkan tidak setingkat senjata berdaulat. Leluhur naga darah berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika dia bisa mencapai level ini dengan cukup darah? Wanita berjubah putih itu bertanya. Mustahil. Bagaimana bisa ada teknik yang menantang surga di dunia ini? Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Kita tunggu saja. Longzun akhirnya berbicara. Dalam. Naga leluhur lainnya mengangguk. Sekarang, mereka tidak berani pergi. Masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Karena domain pembantaian adalah keberadaan yang tidak bisa diabaikan. Pada saat yang sama. Alam penyu hitam. Bagian barat. Lautan darah itu tak berujung. Bersamaan dengan angin kencang, ia menyapu dengan gelombang darah yang mengerikan. Kegembiraan yang awalnya dipenuhi vitalitas, kini telah menjadi zona terlarang kehidupan. Desir. Suatu sosok tiba-tiba turun dari lautan darah. Itu Kin Feiyang. Tiba-tiba, sosok cantik lainnya muncul dan mendarat di samping Kin Feiyang. Teratai api. Kin Feiyang sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah teratai api dan bertanya, mengapa kau datang ke wilayah barat secepat ini? Kau mungkin belum tahu, tapi bocah nakal itu sudah memberi kuwenang. Teratai api tersenyum tipis. Otoritas apa? Kin Feiyang penasaran. Kewenangan untuk masuk dan keluar dari alam kura-kura hitam secara bebas. Dan setelah memperoleh wewenang ini, aku sama sepertimu. Hanya dengan satu pikiran, aku dapat mencapai tempat manapun di alam kura-kura hitam. Teratai api tersenyum. Kamu bisa melakukannya. Kin Feiyang terkejut. Itu benar. Awalnya, saya juga menganggapnya cukup ajaib. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, jika naga es dan binatang kecil dapat dengan bebas masuk dan keluar dari berbagai benua, maka alam kura-kura hitam secara alami juga dapat melakukan hal yang sama. Kata teratai api. Itu benar. Kin Feiyang menganggup dan bertanya, kalau begitu, kau sekarang juga bisa mengendalikan kekuatan aturan alam kura-kura hitam. Dalam. Teratai api menganggup. Kin Feiyang berkata dengan heran, lalu apa bedanya antara kamu dan aku? Sepertinya tidak ada perbedaan. Teratai api bergumam. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada perbedaan. Apa bedanya? Kin Feiyang bingung. Aku tidak bisa mengendalikan alam kura-kura hitam. Contohnya, jika kamu sedang menyendiri dan aku meninggalkan alam kura-kura hitam, maka alam kura-kura hitam tidak akan mengikutiku. Kau berbeda. Selama kau meninggalkan alam kura-kura hitam, alam kura-kura hitam akan menyatu dengan tubuhmu. Pada saat itu, kemanapun kau pergi, alam kura-kura hitam akan mengikutimu. Dengan kata lain, alam kura-kura hitam akan selalu terikat padamu, dan aku hanya punya sedikit lebih banyak wawenang. Dalam situasi saya saat ini, saya sebenarnya sama dengan ular piton api, Yuanbo, dan Bailong, pelindung alam kura-kura hitam. Teratai api tersenyum. Pelindung. Kin Feiyang bergumam dan tersenyum, dengan kamu melindungi alam kura-kura hitam, aku merasa sangat lega. Teratai api tertegun dan menggelengkan kepalanya, apakah kamu tidak takut aku akan menjadi sombong? Kamu punya hak untuk bersikap sombong. Kin Feiyang tersenyum lalu melirik lautan darah di bawah. Teratai api melirik lautan darah, lalu menatap Kin Feiyang dan bertanya, apakah kau berencana untuk mengaktifkan domain pembantaian? Dalam. Karena pertempuran sudah dimulai, mari kita akhiri sepenuhnya. Kata Kin Feiyang. Tetapi. Teratai api mengerutkan kening. Saya tahu kekhawatiran Anda. Domain pembantaian hanya dapat diaktifkan satu kali sehari, dan hanya dapat dipertahankan selama satu jam setiap kalinya. Dan kita tidak tahu apakah kekuatan domain pembantaian dapat ditumpuk ke tingkat senjata ilahi berdaulat. Tetapi menjadi pemalu bukanlah gayaku. Karena kita sudah memutuskan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Kata Kin Feiyang. Baiklah. Teratai api mengangguk. Kau juga memberitahukan semua orang untuk berkumpul di negeri iblis. Khususnya orang-orang di istana pembunuh naga, hendaknya mereka selalu siap bertempur. Mata Kin Feiyang bersinar dengan cahaya yang tajam. Bagaimana dengan Putri Duyung, Kin Ruoshuang, Yesue Er, dan yang lainnya? Tanya teratai api. Kin Feiyang merenung sejenak dan tersenyum, mereka akan tinggal di alam kura-kura hitam. Dipahami. Teratai api mengangguk. Kalau begitu pergilah. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Teratai api mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Kin Feiyang tiba-tiba berbicara lagi. Apa yang salah? Teratai api menoleh ke arahnya dengan curiga. Dan Wang Chai memurnikan banyak ramuan dan menaruhnya di ruang kultifasiku untuk dibagikan kepada semua orang. Kata Kin Feiyang. Oke. Teratai api mengangguk dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Hidup dan mati. Kemalangan dan keberuntungan. Kemenangan dan kekalahan. Kin Feiyang menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya sangat dalam. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Nasib dunia kuno bergantung pada hari ini. Saat suaranya meredah, domen pembantaian tiba-tiba muncul. Badai berwarna darah segera terjadi. Dentang. Saat pedang berwarna darah itu muncul, darah dari laut darah di bawah mengalir deras menuju domen pembantaian seperti air pasang. Dentang. Pedang berwarna darah itu terus bergetar seolah-olah sangat bersemangat. Ketajaman yang menghancurkan dunia menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh dunia penyuh hitam merasakan aura pembunuh Kin Feiyang dan ketajaman pedang berwarna darah. Aura pembunuh ini. Ketajaman ini. Hanya domen pembantaian. Dua sosok berdiri berdampingan di atas puncak gunung, memandang ke arah domen barat. Itu Pilupi dan Tetawang. Munculnya selater domen berarti dewa-dewa siap bertarung melawan para naga. Tetawang berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Pilupi mengangguk lalu mendesah, tapi kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran melawan naga. Itu benar. Naga terlalu kuat. Kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Tetawang mendesah. Pilupi mengepalkan tangannya dan berkata, meskipun kita tidak bisa ikut campur, kita bisa menjadi pendukung Tuhan. Mendukung. Tetawang tercengang. Itu benar. Apa yang dibutuhkan dewa-dewa untuk membuka domen pembantaian? Itu darah. Dia bertarung di luar, dan kami akan mengumpulkan darahnya di dunia kura-kura hitam. Segera sampaikan perintahnya. Baik manusia maupun binatang, mereka harus memberikan setengah dari darah mereka kepadaku. Siapa yang tidak patuh, bunuh. Bagaimanapun juga, pertempuran ini bukan hanya tentang nasib domen kuno, tetapi juga nasib dunia penyu hitam kita. Karena jika dewa-dewa tewas dalam pertempuran, dunia kura-kura hitam akan jatuh ke tangan para naga. Pada saat itu, tidak ada satupun makhluk hidup di sini yang bisa lolos. Pilupi berkata dengan suara yang dalam, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengejutkan. Teta Wang berkata, kalau begitu, mari kita berpisah. Ayo pergi. Saat suaranya berakhir, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Zongzu. Semua orang di atas alam sembilan surga, cepat berkumpul di sini. Kinbatian dan Luzeng yang berdiri tegak di langit. Saat suara Kinbatian jatuh, satu persatu sosok bergegas keluar dari tanah di bawah. Akhirnya, ada lima hingga enam juta orang berkumpul di sini. Kultifasi terendah ada di setengah langkah alam sembilan surga. Ledakan Lebih dari seratus aura mengerikan muncul. Kaisar Hujan, Kaisar Es, dan seratus delapan jenderal mendarat di belakang Kinbatian dan Luzeng yang satu demi satu. Kultifasi Kaisar Hujan dan Kaisar Es telah mencapai alam mayat hidup sukses besar. Saat yang Anda nantikan akhirnya tiba. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Anda akan hidup atau mati dalam pertempuran ini. Saya ingin bertanya, apakah Anda siap? Kinbatian melirik jutaan orang dan berkata dengan suara yang dalam. Apa kegembiraan dalam hidup? Apa rasa sakit dalam kematian? Kami siap mati dalam pertempuran. Semua orang berteriak serempak. Suara mereka yang keras dan jelas bergema di langit di atas Songzu untuk waktu yang lama, dan bahkan menyebar ke negeri iblis. Tanah iblis. Teratai api menatap Songzu, lalu menatap Huo Yi, Naga Emas Cakar 5, Kilim Darah, Zao Tai Lai, dan yang lainnya yang berdiri di kehampaan di depannya dan bertanya, apakah kalian siap? Apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Naga biasa, apa yang perlu ditakutkan? Zao Tai Lai tertawa terbahak-bahak. Mata Tang Hai di balik topeng itu juga memperlihatkan sedikit senyuman. Berpikir kembali ke pertempuran antara kin besar dan leluhur iblis, hampir mustahil untuk menang, tetapi pada akhirnya, semua orang bekerja sama dan bertempur dalam pertempuran berdarah, dan akhirnya menang. Kali ini tidak ada pengecualian. selamat menikmati.